Geger dunia persilatan jilid 11. Munculnya kedua orang itu menggemparkan suasana, beberapa orang yang berwatak berangasan segera berteriak hendak melabraknya, tetapi si lelaki jubah biru itu tertawa dingin, apakah kalian yang membanggakan diri sebagai ksatria-ksatria ini hendak mengandalkan jumlah banyak? Mana Kang Hayatian? Aku hendak bicara padanya. Oleh karena permintaan mengundurkan diri dari Kok Tiong Lian tadi belum ada keputusan, sudah tentu ia masih sebagai Chiang Bun Jin Bin San Pei dan ketua rapat, maka berkatalah ia, siapakah saudara ini? Kau hendak membela Nyeo Cheng, tetapi tahukah kau bagaimana perbuatannya? Dan perlu apa kau hendak menemui Kang Hayatian? Tentulah kau ini Chiang Bun Jin Bin San Pei, nyonya Kang, bukan? Eh, apakah suamimu belum datang? Ah, sia-sia saja perjalananku ini, sahut tetamu aneh itu. Bagainya hanya Kang Hayatian yang diperlukan, lain tokoh dianggap sepi saja. Sekalipun Kang Tai Hiap tidak berada di sini, tetapi asal saudara menerangkan maksud kedatanganmu, kami di sini tentu takkan mengecewakan keinginanmu, seru Syong Chiok To Jin dengan marahnya. Kok Tiong Lian tak mau banyak putar lidah, serunya, bagaimana sebenarnya dengan Nyeo Cheng? Putuskan dulu soal itu, baru nanti kita bicara lain-lainnya. Tetapi tampaknya tetamu aneh itu hilang gairahnya, dengan acuh tak acuh ia menjawab, apa yang dilakukan Nyeo Cheng, coba kau bilang. Rupanya kau hanya pura-pura tak tahu. Bangsat kecil itu ikut datang bersamamu, masakah kau tak mengetahui persoalan Nyeo Cheng teriak Klo Hing Ho. Orang itu mengerutkan sepasang alisnya, fui, belum terang hitam putihnya, mengapa kau memaki-maki orang? Jarak orang itu dengan Loh Hing Ho kira-kira tahun 2010-an tombak, suatu jarak yang sukar dicapai timpukan senjata rahasia oleh orang persilatan, tetapi waktu mengakhiri kata-katanya, tetamu aneh itu menudingkan jarinya ke arah Loh Hing Ho. Seketika Loh Hing Ho merasakan seperti ada suatu ujung golok yang tak kelihatan sedang menusuknya. Sekalipun Loh Hing Ho seorang jago tua yang mempunyai pengalaman berpuluh tahun, namun tak urung menggigil juga perasaannya. Baik, sekarang yayarlah segenap ksatria dari empat penjuru memberi pertimbangan apakah Nyeo Cheng itu pantas dikutuk atau tidak. Nyeo Cheng masuk menjadi budak pemerintah Ching, kemudian ia menyuruh anaknya datang ke Binsan menculik orang. Kecuali kau memang komplotannya, kalau tidak, tak nanti kau membelanya kata Kok Tiong Lian. Benar, karena ia hendak membela Nyeo Cheng, maka kita harus meminta pertanggung jawabannya teriak. Para hadirin yang marah melihat kesombongan tetamu itu, tetapi dikarenakan mengingat kedudukannya sebagai tokoh-tokoh ternama, tak mau mereka maju mengeroyok. Apalagi di Gunung Binsan situ mereka harus menurut perintah Kok Tiong Lian baru berani bertindak. Di bawah pancaran kemarahan dari hadirin, tetamu itu dingin saja menjawab, siapakah orangmu yang ditangkap keponakanku ini? Murid terkecil Kang Hei Tian yang hendak kau temu itu, dia seorang anak kecil, baru 14 tahun umurnya, sahut Kok Tiong Lian. Orang berjubah biru itu tertawa mengejek, ha, ku kira urusan yang hebat, kiranya hanya murid Kang Hei Tian saja. Menangkap murid Kang Hei Tian titik masakah lantas dicap sebagai budak kerajaan? Mengapa memfitnah orang semamu sendiri, bahkan diriku pun turut dimaki-maki? Hektometer, sekalipun Raja Boanjiu tak dapat mengusir aku. Jangan coba menger tak sambal padaku. Ucapan itu mengejutkan segenap hadirin, kalau golongan antek kerajaan tak nanti orang berjubah biru berani memaki raja. Kok Tiong Lian termenung beberapa saat, diam-diam ia memperhatikan diri tetamu itu, kemudian berkata, Tetapi mengapa kalian perlu menculik murid Kang Hei Tian itu? Pada saat itu terdengar derap kaki serombongan orang yang tengah mendakil reng gunung, rupanya mereka menuju ke makam juga. Hadirin segera menyongsong. Hai, siapa kalian tegur Kok Tiong Lian dengan menggunakan ilmu wekang untuk melontarkan suaranya, tampaknya perlahan saja ia bicara tetapi cukup melengking keras di telinga rombongan orang yang datang itu. Rombongan pendatang itu rata-rata berilmu tinggi, tetapi setelah mendengar wekang Kok Tiong Lian sedemikian hebat, mereka pun tertegun berhenti. Orang jubah biru itu tertawa gelak-gelak, serunya, mereka adalah sahabatku dan setengahnya adalah bujang-bujangku, mereka hendak ikut hadir dalam rapat besar ksatria gagah di Binsan ini, maka mereka tergolong tetamu juga, mengapa kalian begitu gugup? Eh, apakah kalian tak senang menerima kedatangan mereka? Rapat orang gagah di Binsan itu sebenarnya adalah rapat rahasia para pendekar gagah pejuang tanah air, sekali-kali bukan rapat umum di mana segala orang boleh hadir. Bagi orang yang tak menerima undangan, tentu dibawa oleh orang yang sudah diketahui pahamnya oleh rapat. Bahwa seorang jubah biru datang tanpa diundang, bahkan membawa bujang-bujang rumahnya, ini merupakan suatu penghinaan bagi Binsan P dan secara tak langsung juga meremehkan sekalian orang gagah. Namun kok Tiong Lian cukup besar toleransinya, tak mau ia hanya memikirkan soal pelanggaran aturan itu saja, tetapi yang penting ia menguatirkan tentang keselamatan murid-murid Binsan yang bertugas menjaga keamanan gunung. Sebagai organisasi yang dicap menentang pemerintah, Binsan P selalu memperkuat penjagaan gunung, apalagi pada waktu rapat besar berlangsung, penjagaan makin diperkuat. Tak kupusingkan kalian ini siapa, tetapi jika kalian sampai melukai seorang murid Binsan P saja, tentu takkan ku lepaskan kalian pulang. Lim Supek, silakan kau memeriksa mereka. Sekalian orang gagah segera mengepung kawanan pendatang itu, sewaktu-waktu siap untuk menghajarnya setelah nanti Lim Seng selesai mengadakan pemeriksaan. Tetamu jubah biru itu masih tertawa, jangan khawatir kok Chiang Bun, aku tak melukai seorang muridmu pun. Hanya karena mereka merintangi kedatanganku kemari terpaksaku totok jalan darah mereka, tetapi tak apa, setengah jam kemudian mereka tentu akan dapat bergerak lagi. Kini baru kok Tiong Lian mengerti, kiranya tetamu jubah biru lebih dulu datang untuk meratakan jalan, menotok para petugas keamanan gunung, setelah itu barulah rombongan bujang-bujangnya naik ke atas. Jika hal itu benar, nyata bahwa Ginkang dan Tiam Hiat, ilmu totok, orang berjubah biru itu luar biasa sekali. Siapa yang mengundang kalian datang kemari? Mengapa kau menyalahkan anak murid Bin Sanpei menghadang jalanmu? Baik, karena kau begitu kurang tata hormat. Aku pun tak mau bertanya lagi siapa kalian. Coba sebutkan keinginanmu dan sekali-kali jangan menuduh kami mengandalkan jumlah banyak. Dengan ucapan itu kok Tiong Lian telah menempatkan kawanan bujang rumah si tetamu itu sebagai musuh, tetapi ia memberi kelonggaran untuk menyelesaikan persoalan itu menurut tata kera orang persilatan. Orang berjubah biru itu menengadah ke langit dan tertawa lebar. Bagus. Hahaha, lucu benar. Apanya yang lucu semprot kok Tiong Lian? Orang itu tetap tertawa gelak-gelak, kalian menyebut diri sebagai ksatria, tetapi siapakah yang memberi gelaran itu? Apakah kalian sendiri yang pasang merek? Mengapa hanya orang-orang yang kau undang pantas disebut ksatria? Apakah mereka saja yang boleh hadir dalam rapat ini? Hahaha, apakah hal ini tak menggelikan? Ksatria haruslah manusia-manusia yang menjunjung kebenaran, seorang baru boleh menyebut dirinya ksatria kalau sudah diakui oleh sebagian besar kaum persilatan. Orang yang asal-usulnya gelap, tentu tak dapat kami golongkan dalam kaum ksatria, sahut kok Tiong Lian. Kembali orang berjubah biru itu tergelak-gelak, ucapan itu tak berlaku, berapakah jumlah kaum persilatan itu? Dan berapa pula jumlah yang berkumpul di sini sekarang? Apakah kau yang menentukan siapa-siapa yang dapat dianggap sebagai ksatria? Dan bagi orang yang belum terkenal di Bulim apakah tiada seorang pun yang mungkin menjadi ksatria? Pertanyaan si baju biru yang juga beralasan membuat kok Tiong Lian merasa serba sukar untuk menjawab dan memberi penjelasan. Adalah loh Ing Ho yang merasa tidak sabar, segera ia berteriak, Huh, kau tak perlu main pokrol di sini. Pendek kata kau datang bersama bangsa cilik itu, terang kalian adalah satu komplotan bersama kaum anjing kerajaan, tapi kau masih menganggap dirimu sebagai ksatria. Chiang Bunjin, tak perlu buang waktu lagi, silakan memberi perintah seperlunya. Enyahkan semua orang itu. Bekuk bangsa cilik si Nyo itu, suruh mereka menukar dengan tukan, kata Tiong Lian dengan suara tegas. Bagus teriak si baju biru. Jika demikian bolahlah kita ukur menurut ilmu silat masing-masing untuk menentukan siapa terhitung ksatria. Pada saat kedua pihak sudah hampir mulai bertempur, tiba-tiba terdengar suara orang berseru, nanti dulu. Suara orang itu cukup dikenal oleh para tokoh cabang persilatan yang hadir di Binsan, mereka tercengang. Dalam pada itu dengan cepat sekali orang itu pun sudah sampai di atas gunung, kiranya adalah Kepang Pangcu Tiong Tiang Tong. Sebenarnya Tiong Tiang Tong ada urusan dan berangkat ke utara, maka muridnya Go Anit Tiong yang disuruh ikut hadir dalam rapat Binsan ini. Kalau menurut angkatan dan kedudukan, terutama Kepang sebagai organisasi terbesar di dunia persilatan, maka tingkatan Tiong Tiang Tong masih di atas kok Tiong Lian dan lain-lain, sejajar dengan tokoh tua Tian Sanpei seperti Tiong Tiang. Sebab itulah para ksatria merasa kejut-kejut girang atas kedatangan Tiong Tiang Tong, mereka telah bertambah jago terkuat. Setiba di depan orang baju biru, Tiong Tiang Tong lantas memberi salam dan menyapa, apakah saudara adalah Tiong Sian Hou dari Giyok Pingsan? Si baju biru tampak melengak, rupanya dia pun belum pernah kenal Tiong Tiang Tong, tapi dari dendanan serta sikap para ksatria yang menghormat terhadap Tiong Tiang Tong, segera ia dapat menduga siapakah yang berada di hadapannya itu, maka ia pun tidak berani kurang adat, cepat ia membalas hormat dan menjawab, haha, orang bilang Kepang sangat luas jaringan pemberitaannya, nyatanya memang benar. Orang Sitiok cuma seorang gunung saja, siapa duga Tiong Pang Chu juga tahu akan deriku yang rendah ini. Di balik kata-katanya itu dia sengaja menyindir para hadirin yang tiada seorang pun yang mengenalnya tadi, para ksatria memangnya juga terheran-heran, mereka tidak tahu siapakah Tiong Siang Hou itu, mengapa tidak pernah mendengar namanya? Hanya kok Tiong Lian seorang saja lantas teringat sesuatu, orang ini Sitiok, boleh jadi orang inilah yang telah menawan Kong Hi dan dijadikan kacung di rumahnya. Tentang Lee Kong Hi dibawa pergi oleh seorang gadis cilik si Tiong, hal ini sudah dicek kebenarannya oleh Kang Hei Tian kepada siang keantai, maka sepulangnya Lim Tukan, hal itu telah dilaporkan juga kepada kok Tiong Lian, meski nama lengkap Tiong Siang Hou belum dikenalnya, begitu pula asal-usulnya. Siapa duga sekarang Tiong Siang Hou sendiri telah datang pula ke Binsan? Kok Tiong Lian menjadi ragu-ragu, pikirnya, Tiong Pang Cu sengaja melerai, tentu beliau tahu asal-usul orang Sitiok ini. Biarlah dengarkan dulu apa yang akan dikatakan olehnya, maka ia lantas memberi tanda agar para ksatria yang sudah siaga tadi mundur dahulu. Sementara itu dengan lantang Tiong Tiang Tong telah berkata pula, ya, nama saudara cukup ku kenal, bahkan. Aku pun cukup mengetahui urusanmu, sebaliknya saudara mungkin belum tahu urusan sendiri. Tiong Siang Hou tampak kurang senang. Apa arti ucapanmu ini tanyanya? N.Y.O. Cheng adalah adik iparmu, tapi apakah kau mengetahui bahwa dia sudah menggabungkan diri pada kerajaan? Kau tampil ke muka membelanya, kau telah tertipu olehnya tanpa sadar, sungguh aku ikut merasa penasaran bagimu. Air muka Tiong Siang Hou berubah mendadak, semprotnya, kau sembarangan mengocah apa? Desas-desus yang tiada buktinya, masakah seorang Pang Cu seperti juga dapat mempercayainya begitu saja? N.Y.O. Cheng telah rela menjadi anjing pemburu kerajaan, aku mempunyai bukti yang nyata, jadi bukan sembarangan menuduh lataran dia telah menculik murid Kang Tai Hiap, sahuti yang tong hektometer, agaknya yang gampang percaya kepada ocehan orang adalah saudara sendiri. Bukti apa yang kau punya jengek tiok siang hu? Apakah kau belum tahu bahwa N.Y.O. Cheng telah membujuk siang keantai untuk melawan kau? Lantaran. Siang keantai tidak mau menurut, maka N.Y.O. Cheng telah menyerangnya hingga terluka, sekarang dia mengatur perangkap pula untuk mengadu dombakan kau dengan Kang Tai Hiap. Apakah maksud tujuannya? Tak lain adalah karena dia sudah menjadi antek kerajaan, dia sengaja hendak mengadu domba agar kau saling bunuh dengan para ksatria di seluruh dunia. Lalu ada bukti lain atau tidak tukas tiok siang hu dengan menarik muka? Apakah bukti-bukti itu tidak cukup ujar Tiong-Tiong-Tong? Jika perlu boleh silakan pergi ke Tian Pit Hong, mungkin luka siang keantai sampai sekarang belum sembuh dan dia tentu akan bicara padamu. Siang keantai sudah pernah mengunjungi tempatku, sahuti yang siang hu dengan tertawa dingin. Dia adalah adik iparku, aku cukup tahu sebab apakah mereka bercek-cok. Pendek kata urusan kami sendiri tidak perlu kau ikut campur dan memecah belah. Kau anggap aku manusia apa seru Tiong-Tiong-Tiong dengan gusar. Bukankah kau ingin memupuk kekuatan dan berdiri sendiri, tidak mau taklu kepada kerajaan? Justru karena mengetahui maksud tujuanmu ini, maka N.Y.O. Cheng telah menghasut siang keantai untuk melawan kau bersama. Hektometer, aku tahu siang keantai telah sengaja membiarkan kau mencari bahan obat di tempat kediamannya, jika kau diberitahu sedikit tentang diriku juga tidak perlu heran, kata Tioq Siang Hu. Rupanya Tioq Siang Hu sudah dicekoki oleh macam-macam hasutan oleh N.Y.O. Cheng sehingga percaya penuh padanya, sebaliknya siang keantai malah dianggap sebagai pengkhianat. Soalnya Tioq Siang Hu ingin menjodohkan putrinya kepada putra N.Y.O. Cheng, yaitu N.Y.O. Hoan, ditambah lagi N.Y.O. Hoan dan N.Y.O. Cheng memang pandai bicara dan menghasut sehingga Tioq Siang Hu kena dipengaruhi. Keruan Tiong 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 berjingkrak gusar, sungguh ya ingin segera melabaknya, tapi kok Tiong Lian keburu menyela, Tiong Pangcu, tak perlu engkau marah terhadap seorang yang tidak tahu diri. Baiklah Tioq Loh Sian Sing, masa bodohlah jika kau tetap memandang N.Y.O. Cheng sebagai orang baik. Marilah kita kembali kepada persoalan pokok, N.Y.O. Cheng telah menculik orang kami, lalu kira bagaimana kau akan bicara? Tindakan N.Y.O. Cheng itu tidak lain hanya ingin membalas dendam pukulan di Tiong Pithang tempoh hari, mana boleh kalian lantas menuduhnya sebagai anjing pemburu pihak kerajaan sahut Tioq Siang Hu. Adalah layak jika orang bulim seperti kita ingin mempertahankan pamor. Asalkah suruh Kang Hei Tiong minta maaf padanya, aku tanggung gak akan segera mengembalikan muridnya. Apa yang dikatakan Tioq Siang Hu ini sebenarnya adalah rencana N.Y.O. Cheng, ia tidak tahu bahwa tipu musliat N.Y.O. Cheng itu justru hendak mendorong dia bertempur mati-matian dengan Kang Hei Tiong dan para ksatia, dengan demikian dia yang akan menarik keuntungan. Benar juga kok Tiong Lian lantas berkata, Hei Tiong tidak berada di sini, biarlah aku yang mewakilkan dia. Pendek kata aku hanya ingin minta N.Y.O. Cheng mengembalikan murid Kang Hei Tiong. Kalau tidak, silakan kau kemukakan kera bagaimana penyelesaiannya. Karena Kang Hei Tiong tidak ada, maka aku ada dua syarat, kata Tioq Siang Hu. Pertama, permintaan maaf Kang Hei Tiong kepada N.Y.O. Cheng dapat dilakukan di kemudian hari dengan disaksikan hadirin yang ada sekarang ini. Kera kedua ialah jika kalian ingin menyelesaikan urusan pada hari ini juga, maka bolahlah silakan kalian berurusan dengan aku. Asalkan satu di antara kalian dapat menangkan aku, aku pun bertanggung jawab akan mengembalikan murid Kang Hei Tiong. Diam-diam kok Tiong Lian menjadi ragu-ragu, kalau menurut ucapan Tiong Tiang Tong tadi, agaknya orang Sitiok ini pun bermusuhan dengan pihak kerajaan, tapi mengapa dia mati-matian membela N.Y.O. Cheng yang terang rela menjadi antek kerajaan itu? Namun orang sudah menantang, terpaksa ia menghadapinya sebagai musuh, segera ia menjawab, baiklah, boleh kita menyelesaikan urusan ini secara orang persilatan. Cuma aku ingin tanya lebih dulu, orang-orang yang kau bawa kemari ini hanya menonton sebagai saksi saja atau akan membantu dalam pertempuran? Mereka datang dari jauh, kesempatan baik ini sudah tentu akan mereka gunakan untuk belajar kenal dengan kalian berdasar kepandaian masing-masing, sahut Tiong Siang Hu dengan tertawa. Para ksatria menjadi gusar atas sikapnya yang congkak dan tak kabur itu. Tiba-tiba Yap Leng Hang melompat maju sambil berseru, biarlah aku menjajalnya lebih dulu. Hampir pada saat yang sama Kang Hiau Hau juga berlari maju, biarlah aku maju lebih dulu, Toa Su Heng. Tidak, aku adalah murid utama Su Hu, sudah seharusnya aku mewakilkan Su Hu untuk belajar kenal dengan Tioxian Sing, kata Leng Hang. Hektometer, ilmu silatmusi boleh juga di antara sesama angkatan muda, tapi untuk belajar kenal padaku, paling-paling jiwamu yang akan melayang percuma, jengek Tioxian Hu. Murid Kang Tai Hiap masakah kau anggap sebagai manusia pengecut? Hayolah maju, biar mati aku tidak menyesali kau, teriak Leng Hang. Sudah tentu ia yakin Tioxian Hu tak sudi melayani dia, maka dia sengaja berteriak menantang untuk menarik simpati orang banyak. Benar juga serentak terdengarlah suara tepuk tangan riuh gemuruh yang memuji keberaniannya. Kau tidak takut mati, akulah yang takut ditertawai orang, ujar Tioxian Hu. Kau tidak sesuai menjadi lawanku. Mundur saja, jangan mengacau di sini. Pergi. Kata-kata terakhir itu diucapkan dengan luekang yang tinggi sehingga suaranya menggelegar, Leng Hang tergetar kaget dan tanpa terasa mundur dua-tiga tindak. Tapi Kang Hiouhou segera menggantikan maju. Anak perempuan juga mau mengacau jengek Tioxian Hu kurang senang. Mengacau apa semprot Hiouhou? Kau mempunyai urusanmu, aku pun mempunyai urusanku. Aku hanya ingin membuat perhitungan dengan bangsa cilik itu, sampai di sini mendadak ia menuding N.I.O. Hoan yang berdiri di samping Tioxian Hu dan membentak, maju sini, bangsa kecil. Secara licik kau telah menculik suteku, hari ini biarlah kita membuat perhitungan. Baru sekarang Tioxian Hu tahu bahwa yang ditantang Kang Hiouhou adalah N.I.O. Hoan yang telah menculik lintukan kemarin. Usia Kang Hiouhou dan N.I.O. Hoan sebaya, yang satu adalah putri Kang Hei Tian, yang lain putra N.I.O. Cheng. Jika Hiouhou menantangnya, ini sesuai dengan peraturan Kang Ho. Karena tiada alasan buat merintangi, apalagi yakin N.I.O. Hoan takkan kalah, pula dapat melihat sampai di mana kebagusan ilmu silat keluarga Kang. Dalam pada itu tanpa menunggu perintah Seng Paman, dengan cepat N.I.O. Hoan sudah lantas melompat maju. Karena dengan mudah kemarin Kang Hiouhou kena ditotok roboh olehnya, maka ia memandang enteng kepada Nona itu, dengan cengar-cengiria berkata, Apakah kau masih belum kapok, Nona? Jika demikian bolahlah kita coba-coba lagi. Tapi kalau kau kalah, betapapun kau harus mengaku ilmu silat keluarga Kang kalian lebih rendah daripada keluarga N.I.O. kami. Dan kalau kau kalah, jiwamu akan ku cabut. Lihat pedang bentak Kang Hiouhou sambil menusuk dengan pedangnya. Sama sekali N.I.O. Hoan tidak menduga bahwa serangan Kang Hiouhou begitu cepat datangnya, lekas ia menangkis dengan tongkat bambunya. Tongkat bambu ini adalah benda yang amat tulet dan keras, tapi pedang Kang Hiouhou terlebih liai, yaitu pedang pusak kacai Inpo Kiam. Maka terdengarlah suara kering sekali, tahu-tahu ujung tongkat bambu telah terpapas sebagian. Terdengar T.I.O. Siang Hu mendengu sekali, N.I.O. Hoan memang anak cerdik, segera ia tahu Seng Paman mencelakir pertempurannya yang keliru, segera ia berganti kera bertempur. Tongkat bambunya bekerja dengan cepat sehingga pedang Kang Hiouhou tak dapat menambasnya lagi. Dasar watak N.I.O. Hoan memang bangor, melihat kecantikan Kang Hiouhou, diam-diam ia kesemsem dan merasa paras calon istrinya masih kalah daripada putri Kang Hiltian itu. Namun bakal mertua berada di samping sana, mau tak mau ia harus prihatin dan tak berani menggila. Karena sedikit lamunannya itu, kret, tahu-tahu ujung lengan bajunya tersabet oleh pedang Kang Hiouhou, untung tidak melukainya. Hihihi, tidak kena. Marilah coba-coba lagi goda N.I.O. Hoan dengan tertawa. Hiouhou menjadi murka, segera ia mainkan tui hang kiam hoat, ilmu pedang pemburu angin. Pedangnya berputar laksana ketiran dan menusuk secepat kilat. Namun N.I.O. Hoan justru sengaja hendak membuat Nona itu naik pitam, berulang-ulang ia mengejek pula. Keruan Hiouhou tambah marah, tapi karena inilah dia telah masuk perangkap N.I.O. Hoan, mendadak N.I.O. Hoan melancarkan serangan balasan. Pada suatu kesempatan terdengar N.I.O. Hoan membentak, kena tongkatnya menjojoh ke depan dan dengan tepat mengenai soan kihiat di dada Kang Hiouhou. Akan tetapi hampir pada saat yang sama terdengar seruan T.I.O. Hoan, awas, anak Hoan. Sekonyong-konyong sinar pedang berkelebat, pedang Kang Hiouhou telah menyambar balik. Sama sekalian N.I.O. Hoan tidak menyangka bahwa anak darah yang tertotok. Hiat tu bagian dadanya itu masih sanggup melancarkan serangan balasan. Untung Seng Paman berseru memperingatkan sehingga dia sempat menggeser ke samping, kalau tidak, tentu jiwanya sudah melayang. Walaupun demikian, tidak urung lengannya juga tergores suatu luka beberapa senti panjangnya. Kejadian itu benar-benar membingungkan orang, sampai T.I.O. Hoan juga terkejut dan heran. Ia tidak tahu apakah anak darah itu sudah memiliki ilmu kebal sehingga tidak mempanditotok oleh N.I.O. Hoan yang jelas telah kena sasarannya itu. Khawatir kalau Hiouhou melancarkan serangan susulan pula, dengan segera ia bermaksud menerjang maju untuk menolong N.I.O. Hoan. Tapi sebelum ia bergerak, mendadak tertampak tubuh Kang Hiouhou terhuyung-huyung, biluk, tahu-tahu anak darah itu jatuh terduduk malah. Kiranya Kang Hiouhou memakai baju asiat tinggalan K.I.O. Pak Beng yang diketemukan Kim Si'ih dahulu, baju asiat itu oleh Kim Si'ih diberikan kepada Kang H.I.O. Tian, maka meskipun totokan N.I.O. Hoan tadi sangat keras dan tepat mengenai sasaran, namun tenaga totokan itu terhalang sejenak oleh baju asiat sehingga Kang Hiouhou sempat melancarkan serangan kilat untuk melukai N.I.O. Hoan, tapi kemudian tenaga totokan N.I.O. Hoan juga sudah menembus baju asiatnya dan masuk ke hiatu di dadanya, maka H.I.O. Ho juga lantas jatuh terduduk. Cepat kok Tiong Lian melompat maju untuk memayang bangun putrinya, begitu pula T.I.O. Siang Ho juga lantas maju untuk memapak N.I.O. Hoan. Sebagai seorang ahli silat, segera T.I.O. Siang Ho paham juga duduknya perkara, katanya dengan menjengek, putrimu sudah kalah satu jurus, apakah kau tidak mengakui? Dan yang terluka siapa? Keponakanmu atau bukan sahut kok Tiong Lian tidak mau kalah? Menurut peraturan Kang Ho, terluka harus dianggap kalah, maka T.I.O. Siang Ho tak dapat lagi membantah, terpaksa ia berkata, baiklah, pertandingan anak kecil tak perlu direcokan. Sekarang yayarlah orang dewasa saja yang coba-coba. Sudah tentu kok Tiong Lian tahu kemenangan putrinya itu adalah berkat bantuan baju pusaka yang dipakainya, maka ia pun tidak menarik panjang lagi persoalannya. Ia cuma jengkel terhadap kesombongan T.I.O. Siang Ho, maka sesudah membuka hiat seputrinya yang tertotok segera ia bermaksud maju ke gelanggang. Tapi paman burunya, yaitu peimkiat rupanya mengetahui perasaannya, maka orang tua itu telah menesahati, kau adalah tuan rumah dari pertemuan besar ini, kau harus menjaga kedudukan sendiri dan jangan sembelarangan turun tangan. Lebih baik lihat dulu sampai di mana kepandayan lawan, apakah ada harganya kau tampil ke muka sendiri? Selagi kok Tiong Lian merasa ragu-ragu, tertampak seorang Tosu tua berjenggot cabang tiga telah maju ke tengah kalangan dan menantang T.I.O. Siang Ho. Kiranya imam itu adalah seorang tokoh Butong Pei, ialah Siong T.I.O. Tojin, Sutei Lui Chin Chu, ketua Butong Pei. Melihat munculnya Siong T.I.O. Tojin, semua orang merasa tepat sekali mengingat kepandayan imam itu cukup terkenal. Tak terduga T.I.O. Siang Ho seakan tidak tahu siapakah Siong T.I.O. Tojin itu, dengan sikap acuh-ta'acuh ia bertanya, apakah kau ingin bertanding dengan aku? Walaupun sudah tua, namun Siong T.I.O. Tojin masih berdarah panas, dengan gusar ia menjawab, memangnya orang Butong Pei tidak ada harganya untuk melawan kau. Banyak terima kasih atas penghargaanmu kepadaku, tapi aku sendiri belum ada minat untuk turun ke tengah gelanggang, boleh kau melawan seorang hambaku saja dahulu, kata T.I.O. Siang Ho, lalu ia berseru, alau, boleh kau mengiringi beberapa jurus dengan T.I.O. Tiang ini, mintalah petunjuk ilmu pedang Butong Pei yang termasyur. Seorang laki-laki berbaju hijau lantas tampil ke muka dengan membawa sebuah huncwe atau pipa changklong yang panjang dan besar. Segera Yap Leng Hang, kenal orang ini adalah kawanan hamba keluarga T.I.O. yang pernah dilihatnya dahulu waktu melabrak Yotun H.O.U. dan kawan-kawannya. Keruan Siong T.I.O. Tojin menjadi murka, masakah dirinya dipandang cuma cocok untuk bertanding dengan kaum Buddha saja? Segera ia berteriak, orang S.I.O. T.I.O., kau, kau terlalu, tapi saking gusarnya ia menjadi tidak tahu apa yang harus diucapkan. Sebaliknya T.I.O. Siang Ho hanya tersenyum saja, katanya, kita sudah berbicara di muka bahwa pertandingan. Ini mengutamakan ilmu silat masing-masing, jadi tidak perlu memandang kedudukan atau harga diri para peserta pertandingan ini. Dalam pada itu laki-laki baju hijau itu lantas memberi hormat kepada T.I.O. Siang Ho, katanya, hamba siap melakukan perintah Cukong. Sesungguhnya hamba ingin sekali belajar kenal dengan tokoh terkemuka di sini, dibalik kata-katanya itu seakan-akan Siong T.I.O. Tojin itu bukan tokoh terkemuka yang diharapkannya. Maka terdengar T.I.O. Siang Ho telah menjawab, alau, T.I.O. Tiang ini adalah tokoh Butong Pei yang termasyur, jangan kau tak kabur. Boleh lekas maju saja. Baik, cuma mohon diberi waktu sejenak, hamba ingin mengisap tembak kau sebentar, kata laki-laki baju hijau. Hahaha, rupanya kau belum bertempur sudah ketagihan tembak kau, T.I.O. Siang Ho tertawa. Baiklah, lekas saja, supaya tidak buang tempo. Ya, tapi bila perlu hamba juga dapat mengisap tembak kau sambil bertempur, kata laki-laki baju hijau sambil memasang tembak kau pada pipanya yang masih berapi, lalu disedotnya dalam-dalam dua-tiga kali. Kemudian dengan acuh-ta'acuh ia melangkah maju ke tengah, katanya, bila tidak udut tentu aku tak punya semangat, untuk itu harap T.I.O. Tiang suka memaafkan. Nah, marilah kita mulai. Kau memakai pedang, aku memakai cangklong. Boleh kita coba-coba apakah pedang lebih tajam atau cangklong lebih keras? Bukan saja laki-laki baju hijau itu akan berkelahi sambil ludut, bahkan senjatanya adalah pipa cangklongnya itu. Mestinya Syong Chiok Tojin tidak ingin bertanding dengan seorang budak, tapi kena diolok-olok, ia menjadi naik pitam. Dengan gusar ia membentak, aku tidak sedih adu mulut dengan orang kecil, mau mulai bolahlah silakan, biarpun kau akan menyemburkan asap berbisa juga aku tidak gentar. Eh, mengapa T.I.O. Tiang menyangsikan asap tembakau ku ini sebagai asap berbisa? Kata laki-laki baju hijau itu dengan tertawa. Supaya engkau tidak keragu-ragu, biarlah engkau coba mengendus dulu asap tembakau ku ini. Tanggung tidak berbisa, bahkan dapat menambah semangatmu. Habis berkata, Seenaknya saja ia terus mendekati Syong Chiok Tojin dan menghembuskan asap tembakau-nya ke muka imam itu. Dari bau tembakau-nya yang harum itu teranglah bukan asap beracun, tapi adalah daun tembakau pilihan. Namun menghembuskan asap tembakau ke muka orang adalah perbuatan yang menghina, keruan Syong Chiok Tojin tidak tahan lagi, seret, kontan pedangnya terus menusuk sambil membentak, Aku harus menghajar adat padamu. Karena dianggapnya orang terlalu kurang ajar, maka tusukannya ini diarahkan ke matanya. Tak tersangka laki-laki baju hijau itu pun tidak kalah cepat, mendadak ia mendak ke bawah, sambil masih mengisap pipa tambakau-nya dia sudah menyusup ke samping, lalu berkata, Kenapa tidak kau keluarkan kepandayan andalamu? Belum lenyap suaranya, tahu-tahu pedang Syong Chiok Tojin sudah menyambar tiba pula, secepat kilat imam itu. Telah melancarkan tujuh kali serangan lihai dari Liang Goan Toat Beng Kiam, ilmu pedang sambar nyawa. Sampai jurus ketujuh, karena tak sempat berkelit lagi, terpaksa laki-laki baju hijau itu menangkis dengan pipa changklongnya. Pipa changklong itu entah terbuat dari apa, bukan baja bukan besi, tapi sedikit pun tidak rusak terkena pedang. Sekali adu senjata saja Syong Chiok lantas tahu kekuatan lawan ternyata tidak lebih lemah, keruan ia terkejut. Jika seorang budak saja sudah begini hebat, apalagi majikannya? Sampai di sini dia tidak berani memandang enteng pada musuh lagi, namun dia pun belum mau mengeluarkan ilmu pedang andalannya, yaitu Kiyo Kiyong Pat Kua Kiam. Sebaliknya laki-laki baju hijau itu telah mengolok-olok, ilmu pedang sambar nyawa Butong Pei memang hebat, tapi tampaknya jiwaku belum tentu dapat disambar, lebih baik toti yang keluarkan kepandayan andalanmu saja. Habis berkata, mendadak kera bertempurnya juga lantas berubah. Pipa changklongnya telah bergerak dengan cepat dan lincah seperti naga hidup, sekaligus ia mengeluarkan tipu serangan dari tiga macam senjata, sebentar menotok, lain saat menusuk, satu tempo digunakan mengetuk pula. Namun Siong Chiyok Tojin dapat menghadapinya dengan sama kuatnya, sementara itu tembakau yang dipasang laki-laki baju hijau itu sudah terisap habis, anehnya sejak mula dia hanya menghembuskan asap ke muka Siong. Chiyok, lalu tidak pernah menghembuskan asap lagi. Semua orang menyangka asap tembakau itu tentu ditelan seluruhnya ke dalam perut dan tidak perlu dibuat heran. Tapi bagi Siong Chiyok, pertandingan ini rada-rada tidak enak. Lawannya cuma seorang budak, tapi dirinya sedikit pun tidak lebih unggul, bahkan pihak lawan masih sempat menyelingi dengan mengisap tembakau, hal ini benar-benar sangat memalukan Siong Chiyok. Akhirnya ia menjadi nekat, dikeluarkan juga ilmu pedang andalannya, Kyu Kiyong Pat Kua Tin. Hanya dalam sekejap saja sinar pedang lantas bertebaran, mendadak menyambar ke timur, tahu-tahu mencurah dari sebelah barat. Bayangan Siong Chiyok seakan memenuhi seluruh kalangan dan menyilaukan pandangan penonton. Kiranya ilmu pedang itu diciptakan menurut perhitungan Pat Kua, setiap tempat dijaga oleh seorang murid sehingga 8 segi ada 8 orang. Pada bagian tengah ditambah lagi seorang, maka jadilah Kyu Kiyong atau 9 tempat, makanya dinamakan Kyu Kiyong Pat Kua. Kemudian Siong Chiyok telah memperdalam ilmu pedang itu sehingga akhirnya seorang diri dapat memainkan barisan pedang yang seharusnya dimainkan 9 orang itu. Melihat kebagusan ilmu pedang itu, mau tak mau Tiyok Syang Hu harus mengakui juga ilmu silat Tiong Goan yang sukar dijajaki. Cuma sayang imam tua ini sudah terbatas oleh usianya sehingga ilmu pedang ciptaan baru ini belum mencapai tingkat yang sempurna. Sebagai seorang ahli, hanya melihat sebentar saja Tiyok Syang Hu sudah dapat mengetahui di mana letak kelemahan ilmu pedang yang ruat itu. Laki-laki baju hijau itu adalah pengurus rumah tangga keluarga Tiyok, kepandainya sudah mencapai 6-7 bagian seluruh kepandain Seng Majikan, maka dia cukup kuat untuk bertahan. Walaupun tidak seperti majikannya yang telah mengetahui letak kelemahan ilmu pedang lawan, namun dia sendiri sudah mempunyai rencana Kero mematahkan serangan dan Siong Chiok Tojin La membiarkan imam itu melancarkan serangan berantai yang hebat laksana air bah melanda dasyatnya. Berulang-ulang laki-laki baju hijau itu memang kelihatan terancam bahaya, tapi selalu dapat menghindarkan setiap serangan itu. Pada suatu ketika tiba-tiba terdengar dia berseru, ilmu pedangmu ini memang luar biasa, tapi semangatmu tampaknya sudah mulai kendur, agaknya kau perlu udut lagi. Ini, coba-coba lagi. Habis berkata, mendadak ia menghembuskan asap tembakau yang tebal, seketika dalam jarak beberapa meter luasnya seakan penuh kabut asap yang gelap. Kiranya dia mempunyai suatu kepandain yang khas, yaitu dapat mengisap dan menimbun asapnya di dalam perut, kemudian dapat dihembus keluar sekaligus. Maka di tengah berkelebatnya sinar pedang di dalam kabut asap itu sekonyong-konyong terdengar suara terang yang nyaring, dengan cepat syong-syong tojin telah menyusup keluar dari balik kabut asap, tapi tangannya sudah kosong, ternyata pedangnya sudah disampuk jatuh oleh pipa lawan. Maaf, maaf. Banyak terima kasih kepada Toti yang yang sudi mengalah padaku, demikian laki-laki baju hijau itu berseru sambil tertawa. Habis itu ia lantas. Mengisi tendak kau pula pada pipanya serta disedotnya satu kali, lalu dengan berlenggang akan meninggalkan kalangan pertempuran. Nanti dulu tiba-tiba ada orang membentak. Ternyata yang tampil ke muka ini adalah ketua Butong Pei sendiri, yaitu Louis Chin Chu. Haha, kiranya ketua Butong Pei yang terhormat sudi memberi petunjuk, Sungguh aku merasa sangat beruntung, kata laki-laki baju hijau sambil tertawa. Orang si Tio, Louis Chin Chu berkata kepada Tio Siang Hu. Apakah kau berani bertanding secara terang-terangan dengan aku? Nyata ia menganggap kemenangan hambanya itu diperoleh secara licik dan tidak menggunakan kepandayan sejati. Tio Siang Hu tahu ketua Butong Pei itu sengaja hendak memancingnya supaya maju ke kalangan, tapi ia berbalik membuat Louis Chin Chu makin panas lagi. Jawabnya, di waktu bertempur, setiap orang mempunyai care perkelahian sendiri-sendiri, mana boleh orang lain dituduh tidak menggunakan kepandayan sejati. Jika kau ingin bertanding dengan aku, hendaklah kau mengikuti peraturanku tadi, jadi silakan tundukkan dulu hambaku ini. Mendengar itu, tanpa diperintah lagi si baju hijau lantas maju kembali, katanya dengan tertawa, atas perintah majikan, terpaksa minta petunjuk lagi kepada Louis Chin Chu pun. Cuma kita harus bicara di muka, aku sih tidak tahu care perkelahian dengan kepandayan sejati apa-apa. Sungguh gusar Louis Chin Chu tak terkatakan atas kesombongan orang Sitiok dengan budaknya itu. Ia pikir kalau budak itu tidak diberi hajaran yang setimpal tentu pamor Butong Pei akan runtuh habis-habisan. Segera ia menjengek, terhadap kau merendah seperti kau ini aku pun tidak perlu bicara tentang care perkelahian apa segala. Kalau di dalam sepuluh gebrakan aku tidak dapat mengalahkan kau, biarlah aku menyembah padamu. Ucapan Louis Chin Chu ini membuat orang-orang Butong Pei sendiri tercengang. Mereka maklum meski Louis Chin Chu adalah Su Heng Siong Chiok To Jin, namun mereka pun tahu selisih kepandayan mereka tidak seberapa. Apalagi sekarang gak maju ke kalangan pertempuran dengan bertangan kosong, sungguh harus diragukan apakah di dalam sepuluh jurus dapat merobohkan lawan? Diam-diam si baju hijau juga membatin, tanpa menyemburkan asap juga dalam sepuluh jurus kau belum tentu mampu mengalahkan aku, dari pertarungannya dengan Su Heng Siong Chiok To Jin yang berlangsung beberapa puluh jurus tadi di ia sudah dapat memperkirakan kepandayan lawan, maka tanpa gentar sedikitpun ia menjawab, baiklah, jika dalam sepuluh jurus aku betul-betul kalah, biarlah aku pun menyembah padamu. Nah, silakan lolos pedang, Louis Tai Chiang Bun. Terhadapmu masakah perlu pakai pedang segala jengek Louis Chin Chu? Hayolah, mulai. Kalau ada majikan yang sombong, dengan sendirinya kaum budaknya juga ketularan sombong, maka si baju hijau juga meniru lagak cukongnya, biasanya juga tidak pandang sebelah metu terhadap orang-orang persilatan. Di luar keluarga majikannya. Sekarang ia menjadi gusar juga atas sikap Louis Chin Chu yang menghina itu, ia pun balas menjengek, hektometer, ingin kulihat kera bagaimana kau menangkan aku dalam sepuluh jurus habis berkata, pipa changklongnya terus bergerak, seperti akan menotok dan siap untuk mengetok pula. Bagus bentak Louis Chin Chu, berbareng tangannya bergerak seperti pedang, jarinya merapat sebagai ujung senjata, dalam sekejap saja ia sudah menggeser kian kemari dengan cuma menyerang satu kali. Nyata yang dia mainkan juga ilmu pedang Kiyo Kiyong Pat Kua Tin yang dimainkan Siong Chiyok Tojin tadi, bedanya dia menggunakan telapak tangan sebagai senjata pedang. Keruan si baju hijau terkejut dan lekas putar pipanya untuk mempertahankan diri. Dalam pada itu Louis Chin Chu telah menyerang sambil menghitung, satu, dua, tiga, empat tertampak sekeliling penuh bayangannya, berulang-ulang jarinya menusuk. Luekangnya memang lebih tinggi dari Siong Chiyok, maka serangannya membawa sambaran angin yang keras. Ketika Louis Chin Chu menyerang sampai empat jurus yang berarti 36 gerakan, mau tak mau Chiyok Chiang Hu. Manggut-manggut juga dan memuji, bagus, memang Kiyo Kiyong Pat Kua Kiam yang kau mainkan lebih mahir daripada Sutemu, tapi toh juga belum sempurna, di sana-sini masih ada beberapa lubang kelemahan. Louis Chin Chu terkesiap dan kagum akan pandangan orang Sitiok yang tajam itu, memang sebegitu jauh dia meyakinkan ilmu pedang itu, ia sendiri pun merasa pada tempat-tempat tertentu masih belum sempurna. Betul. Namun demikian ia yakin orang Sitiok itu juga tidak mampu memecahkan ilmu pedangnya itu, segera ia balas menjengek, huh, bila perlu sebentar kau pun boleh coba-coba maju, sembari bicara serangannya tidak pernah berhenti, dia masih terus menghitung pula. 5, 6, 7. Menangkis sampai jurus ke-7, berulang-ulang laki-laki baju hijau itu sudah terancam bahaya, karena tiada jalan lain lagi, terpaksa ia menggunakan care tadi, yaitu sambil menghembuskan tirai asap tembakaunya. Namun Lui Chin Chu bukan Siong Chiok To Jin, asap tembakao itu sama sekali tidak mempengaruhi ketua Butong Pei itu, dia masih terus menyerang sambil kaki tetap menggeser Kian Kemari menurut perhitungan Pat Kua. Malahan tirai asap yang dihembuskan laki-laki baju hijau itu tidak menyebar lagi, tapi begitu dihembuskan segera berubah menjadi jalur asap yang membubung ke atas dan kabur terbawa angin. Kiranya Lui Chin Chu telah menggunakan tenaga pukulannya yang membawa sambaran angin yang santar untuk memaksa kabut asap itu tertiup ke atas. Karena harus sembari menghembus asap tembakau, mau tak mau laki-laki baju hijau itu menjadi rada lengah, apalagi serangan asap itu tidak berhasil, ia menjadi gugup pula sehingga menambah cepat kekalahannya. Baru saja Lui Chin Chu menghitung sampai angka delapan, mendadak bentaknya, roboh dan benar juga si baju hijau kontan lantas jatuh. Tapi jatuhnya tidak terguling, sebaliknya cuma kedua kakinya yang bertekuk lutut dan berturut-turut menyembah tiga kali kepada Lui Chin Chu. Kejadian ini benar-benar diluar dugaan semua orang, tak tersangka laki-laki baju hijau itu sedemikian jujur dan pegang janji betul-betul, begitu kalah lantas menyembah sungguh-sungguh kepada lawannya. Padahal menyembahnya si baju hijau bukanlah karena dia pegang janji, tapi karena terpaksa. Dia punya goan tiaung hiat di bagian lutut kena ditotok oleh Lui Chin Chu sehingga bertekuk lutut dan tampaknya menjadi seperti menyembah. Bagus, bagus. Lui Tai Chiang Bun, rupanya kau masih ada harganya untuk berkenalan, marilah kita coba-coba pertandingan kera bagaimana yang kau inginkan dari ku seru Tio Chiang Hu. Tadi kau mengatakan ilmu pedangku ini masih ada lubang kelemahannya, maka biarlah aku tetap minta petunjuk padamu dengan ilmu pedang ini, sahut Lui Chin Chu. Mana, ambilkan pedang demikian ia minta pedang kepada muridnya, nyata ia tidak berani memandang enteng kepada Tio Chiang Hu, maka merasa perlu menggunakan senjata betul-betul. Tio Chiang Hu tersenyum, katanya, baiklah, aku memang ingin tukar pikiran dengan kau tentang Kyo Kyo Pat Kuatin kalian, habis berkata ia terus menjemput sebatang ranting kayu untuk digunakan sebagai senjata. Keruan semua orang menjadi gempar, bukan saja orang Sitiok itu hanya menggunakan sebatang kayu sebagai pedang bahkan akan melawan Lui Chin Chu dengan ilmu pedang Butong Pei. Kau berani men gila padaku mentak Lui Chin Chu dengan gusar. Belum lenyap suaranya, seret, mendadak Siang Hu telah menusuk lebih dulu sambil berkata, aku benar-benar ingin minta petunjuk padamu, mengapa bilang aku men gila padamu? Jurus Pat Hong Sutat mencapai sasaran dari delapan penjuru, ini betul atau tidak? Walaupun cuma sebatang ranting kayu, tapi ternyata membawa tenaga yang kuat, bahkan serangan pertama itu memang betul adalah jurus pembukaan Kyo Kiong Pat Kuat Kiam. Bahkan dalam sekejap saja ia sudah melancarkan satu serangan sembilan gerakan sembelari menggeser Kian kemari. Melihat kelihayan musuh, Lui Chin Chu tidak berani ayal. Terpaksa ia menangkis dengan jurus yang serupa. Lui Chin Chu terkenal lihayakan luwekangnya, maka setiap gerakan pedangnya selalu membawa tenaga yang dasyat. Tapi aneh, tampaknya pedangnya sering beradu dengan ranting kayu lawan, namun sama sekali tak dapat menabah sekutung kayu itu. Dan jurus kedua Chit Sing Poan Goat, tujuh bintang mengelilingi bulan, begini caranya bukan demikian. Tio Siang Hu berkata pula dengan tertawa. Para penonton ikut terkesima menyaksikan pertandingan itu, hanya beberapa tokoh terkemuka saja yang tahu di mana letak rahasianya mengapa pedang kayu Tio Siang Hu itu tidak terkurung oleh pedang Lui Chin Chu. Kiranya luwekang Tio Siang Hu sudah mencapai tingkatan sangat tinggi, bahkan lebih tinggi setingkat daripada Lui Chin Chu. Setiap serangan Lui Chin Chu, tenaga luwekang yang ikut dilontarkan selalu dapat dipatahkan oleh lawan. Dengan enteng sekali pedang kayu itu dapat menempel dan bergoyang mengikuti daya tekanan pedang Lui Chin Chu sehingga tidak tertabas kutung. Bagi pandangan orang lain, kedua orang hanya seperti saudara seperguruan yang sedang berlatih. Akan tetapi kepandaian Tio Siang Hu ternyata tidak cuma sekian saja, sampai jurus keempat yang bernama Usia Kyo Jit, sinar matahari memancar dari angkasa, tiba-tiba ia berseru sambil tertawa, jurus ini ada sedikit perubahan, hendaklah Lui Tai Yu Chiang Bon memberi petunjuk apakah betul atau tidak habis itu, dalam sekejap itu pedangnya seakan berubah menjadi bayangan barisan pedang yang bertebaran mengarah ke tubuh Lui Chin Chu. Sungguh bukan main kejut Lui Chin Chu, jurus ini justru adalah jurus yang telah dilatihnya bersama Siang Chok dan belum lagi sempurna selama ini. Menurut gerakan ilmu pedangnya, jurus ini sekaligus mestinya dapat melukai sembilan musuh, tapi selama ini dalam latihan Lui Chin Chu hanya dapat menembus menam sasarannya. Dan kekurangan itu sekarang ternyata dapat dimainkan oleh Tio Chiang Ho dengan sempurna. Namun sebagai seorang ketua suatu cabang persilatan, meski menghadapi bahaya ia tidak menjadi bingung. Berturut-turut ia pun menggunakan beberapa gerakan yang berbeda-beda untuk menghindar. Baru sekarang ia percaya apa yang dikatakan Tio Chiang Ho tadi memang bukan bualan, ternyata di dalam ilmu pedang andalannya itu memang ada lubang kelemahannya. Dengan kedudukan Lui Chin Chu, sampai di sini seharusnya ia mengaku asor dan mengundurkan diri, tapi dia masih merasa tidak rela untuk mengalah. Diam-diam ia ingin mengetahui apakah jurus Kiam Hoatnya yang lain masih ada kelemahannya. Maka sesudah pasang kuda-kuda lebih kuat, segera ia melancarkan serangan terlebih gencar. Bagaimana, apakah jurus ini tadi Lui Tai Chiang Bun merasa boleh juga tanya Tio Chiang Ho sambil tertawa. Bagus. Dan masih ada lima jurus lagi, silakan memberi petunjuk sekalian. Sahut Lui Chin Chu, sembari bicara sekaligus ia pun menyerang pula jurus kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan, empat kali sembilan gerakan, seluruhnya 36 gerakan lagi. Namun Tio Chiang Hu juga menggunakan gerakan yang sama untuk mematahkan serangan Lui Chin Chu, katanya dengan tertawa, serangan keempat jurus ini sangat rapat tanpa kelemahan sedikitpun, aku pun sangat kagum. Sampai sekarang Kio Kiong Pat Kuatin itu hanya tinggal jurus terakhir saja yang disebut Kio Kio Kui Goan, sembilan kali kembali asal, segenap perubahan serangan yang duluan sekaligus terlebur di dalam jurus terakhir ini sehingga gerakannya sangat ruwet tapi maha dasyat. Karena kalah atau menang hanya tergantung pada jurus terakhir ini, maka Lui Chin Chu telah mencurahkan segenap kemahirannya pada jurus ini. Di tengah berkelebatnya sinar pedang dan bayangan orang, sekonyong-konyong terdengar suara kreng satu kali, seketika sinar pedang lenyap dan bayangan hilang, pedang Lui Chin Chu sudah terlepas dari cekalan. Semua orang tidak jelas kera bagaimana dia dikalahkan. Untuk sejenak Lui Chin Chu tampak tertegun. Habis itu dia menggendong tangan sambil menunduk dan berpikir seperti sedang merenungkan sesuatu teka teki yang sukar dipecahkan. Selang tak lama, mendadak Lui Chin Chu bergelak tertawa dan berseru, Hahaha. Benar-benar di atas langit masih ada langit, orang pandai masih ada yang lebih pandai. Aku dikalahkan seorang yang lebih pandai, apa artinya bagiku? Sungguh menyenangkan sekali persoalan yang ku selami selama ini telah dapat dipecahkan dengan mudah. Cuma, Tiok Sian Sing, agaknya kau pun ada sesuatu kelemahan yang belum dapat ditutup dengan baik. Misalnya pada gerakan ke-6 dalam jurus terakhir ini aku menggeser ke kiri dan ujung pedang mengancam Goan Tiaong Hiat, gagang pedang mengetok Ih Gi Hiat, lalu kera bagaimana kau akan mematahkannya? Jika demikian jadinya, maka akulah yang kalah sahut Tiok Sian Ho tertawa. Kedua orang sama-sama tergolong sarjana ilmu silat, setelah mengalami pertandingan ini, ilmu pedang andalan Butong Pei itu telah menjadi betul-betul sempurna, dengan sendirinya Louis Chin Chu sangat senang, sehingga soal kalah atau menang tak terpikir pula olehnya. Bahkan Tiok Sian Ho tampaknya juga menaruh simpati padanya, maka sesudah bertanding, dari pembicaraan mereka itu sifatnya menjadi seperti tukar pikiran di antara sesama kawan saja. Melihat hasil pertandingan itu, semua orang menjadi legat, tapi segera para ksatria merasa ragu-ragu pula, sedangkan tokoh seperti Louis Chin Chu saja menderita kalah, lalu siapa lagi yang mampu menandingi Tiok Sian Ho. Tiba-tiba terlihat seorang Hwasyotua memakai kasa putih telah tampil ke muka sambil mengucapkan kebesaran Buddha, katanya dengan perlahan, ilmu silat Tiok Sian Chu benar-benar luar biasa, lolap tidak bermaksud mencari kemenangan, tapi ingin menghapus pertentangan ini, maka sengaja minta petunjuk kepada Tiok Sian Chu. Kiranya Hwasyotua ini adalah tokoh Gobi Pei, Hoat Hoa Siang Jin gelarnya. Dia adalah murid Kim Kong Siang Jin, tokoh angkatan Tua Gobi Pei yang terkenal dengan Tai Jing Kahi Kang, semacam luakang yang dasyat. Di antara hadirin itu terdapat empat tokoh utama, yaitu Kok Tiong Lian, Cheong Tian dari Tian San Pei, Tai Pi Sian Su dari Xiao Lim Si dan yang keempat adalah Hoat Hoa Siang Jin ini. Di antara empat tokoh ini, Hoat Hoa Siang Jin berusia paling tua pula, maka menurut, urutan dia adalah tokoh utama di dalam pertemuan besar para ksatria ini. Rupanya Tiok Siang Hoa juga tahu akan kedudukan Hoat Hoa Siang Jin, ia pun tidak berani congkak seperti tadi, sambil memberi salam balasan ia menjawab, Tai Su adalah paderi agung pada zaman ini, baik ilmu silat maupun keagamaan sudah lama sangat mengagumkan. Bila Tai Su ingin memberi petunjuk, terpaksa Chai He harus belajar kenal dengan luakang Tai Su. Mendengar itu, kembali para ksatria terkejut, mereka tahu Tai Jing Kahi Kang yang menjadi andalan Hoat Hoa Siang Jin itu sukar dijajaki dalamnya, masakah sekarang Tiok Siang Hoa justru ingin mengadu luakang padanya? Memangnya orang Siok ini benar-benar seorang luar biasa dan serba pandai, kalau tidak, masakah selalu menantang lawan dengan kepandayan yang menjadi andalan lawan pula? Dalam pada itu Hoat Hoa Siang Jin telah menjawab, sudah tentu Lola akan mengiringi kehendak Tiok Si Chu. Dan Kera bagaimana harus bertanding, silakan memberi penjelasan. Tiba-tiba Tiok Siang Hoa menggunakan sebelah kakinya sebagai sumbu, tubuhnya berputar dan kaki sebelah lain digunakan menggaris satu lingkaran, lalu katanya, kita boleh bertanding di dalam lingkaran ini. Siapa yang terdesak keluar dari lingkaran dianggap kalah, tapi yang menang juga tidak perlu menyerang lebih lanjut. Ku terima usul Tiok Si Chu ini dengan senang hati, sahut Hoat Hoa. Lalu mereka berdua masuk bersama ke dalam lingkaran, duduk berhadapan dan menjulurkan telapak tangan dan saling bertahan, demikianlah mereka akan mengadul Wakang. Tiok Siang Hoa yang lebih dulu melancarkan serangan untuk menjajaki kekuatan lawan, sebaliknya Hoat Hoa Siang Jin duduk dengan matah, terpejam seperti bersemadi, sedikit pun tidak bergerak. Waktu Tiok Siang Hoa melancarkan tenaga serangannya, sama sekali tak terasa tenaga perlawanan Hoat Hoa Siang Jin. Ketika Tiok Siang Hoa menambahkan tenaganya sampai 6-7 bagian, baru mulai merasa tenaga dalam lawan ternyata sangat halus, seperti air danau yang cuma sedikit bergelombang bila tertimpuk sepotong batu kecil. Tai Jing Kahi Kang mengutamakan halus melawan keras, nyata memang luar biasa, tampaknya mau tak mau aku harus mengerahkan segenap tenagaku, demikian ambiam Tiok Siang Hoa berpikir. Karena ingin lekas menang, segera Tiok Siang Hoa mengerahkan tenaga dan dikeluarkan serentak laksana gugur gunung dasyatnya, tapi Iloat Hoa Siang Jin masih tetap duduk tenang, seakan tidak merasa sesuatu. Hanya kasa, jubah Hoa Siok yang dipakainya itu melembung lebar seperti layar, tapi tubuhnya tetap tidak bergerak. Semakin keras. Tiok Siang Hoa mengerahkan tenaga dalamnya, sampai akhirnya dari ubun-ubunnya mengeluarkan uap putih yang tipis. Melihat keadaan demikian, para penonton menyangka Hoa Athoa Siang Jin sudah di pihak yang unggul, hanya Kok Tiong Lian saja yang mengerutkan kening dan merasakan kegawatan pertandingan itu. Sementara itu Hoa Athoa Siang Jin juga terkejut akan lekang lawannya yang kuat dan aneh itu, sekali menyerang, damparan tenaga lawan terasa seperti gelombang ombak samudera yang satu disusul yang lain, tanpa habis tanpa berhenti sedikit pun tidak memberi kesempatan mengasuh kepada lawan. Aduh tenaga adalah memang paling berbahaya, apalagi usianya sudah tua, lama-lama Hoa Athoa merasakan tenaga tak mau mengikuti lagi kemauannya, terpaksa ia hanya menjaga diri tanpa menyerang, dengan kehalusan. Tenaga murni Tai Jing Kahi Kang ia menghadapi serangan-serangan musuh. Dalam pada itu Tai Pi Sian Su dari Xiao Lim Si dan tokoh Tian Sanpei, Chiang Tian juga melihat gelagat yang tidak enak itu. Mereka tahu bila keadaan demikian itu diteruskan, tentu kedua pihak akan sama-sama celaka nantinya, tapi untuk memisahkan mereka rasanya juga sukar, kecuali dilakukan bersama oleh kedua tokoh terkuat. Walaupun Tioq Siang Hou sudah di atas angin, tapi keuletan Hoa Athoa Siang Jin juga di luar dugaannya, lah merasa tidak sukar untuk mengalahkan Hoa Siu tua itu pada saat terakhir, tapi dia masih harus menempur sekian banyak jago-jago yang lain, jika tenaga sudah kelewat banyak terbuang, tentu nanti akan membuat susah diri sendiri. Saat itu uap yang mengepul dari ubun-ubun Tioq Siang Hou sudah tambah tebal. Melihat itu, Tai Pi Sian Su dan Chiang Tian tahu dia sedang mengerahkan tenaga dalam sedasyatnya, mereka khawatir Hoa Athoa Siang Jin tidak tahan, maka diam-diam mereka sudah siap untuk segera memberi bantuan bila perlu. Di tengah hening semua orang itu, sekonyong-konyong terdengar gelak tertawa Tioq Siang Hu, tahu-tahu dia dan Hoa Athoa Siang Jin telah berbangkit bersama, lalu melangkah keluar lingkaran berbareng sambil tangan bergandeng. Seakan-akan sudah berjanji sebelumnya, kalau tidak, masakah langkah mereka begitu tepat dan sama? Semula para ksatria terperanjat, beberapa tokoh terkemuka juga merasa bingung. Tapi sesudah, diperhatikan kemudian, barulah diketahui tempat di mana Hoa Athoa Siang Jin duduk bersilat tadi telah meninggalkan bekas dekuk yang nyata, sebaliknya tempat berduduk Tioq Siang Hu itu tidak meninggalkan bekas apa-apa. Dari keadaan ini teranglah dalam hal mewekang sudah diketahui Hoa Athoa Siang Jin masih kalah setingkat, tapi kalau menurut peraturan yang telah ditetapkan, karena kedua orang melangkah keluar lingkaran berbareng, maka dapatlah dianggap sama kuat alias seri. Rupanya Tioq Siang Hu tidak ingin membuang tempo dan tenaga lebih banyak, maka dia telah menggunakan gaya lengket dari tenaga dalamnya untuk menyedot telapak tangan lawan, lalu ditarik sehingga dapatlah keluar lingkaran bersama. Ini adalah kecerdikan Tioq Siang Hu, daripada mengalahkan Hoa Athoa dan menimbulkan kebencian orang bulin, ada lebih baik menarik simpatik dari Hoa Athoa, sebaliknya tenaga sendiri juga tidak terhambur percuma. Sesudah keluar lingkaran pertandingan itu, Tioq Siang Hu melepaskan tangan Hoa Athoa Siang Jin, katanya sambil memberi hormat, Lu Kang Lo Sian Su benar-benar maha hebat, untung aku dapat mempertahankan diri dengan sama kuat, maka tidak perlu lagi kita melanjutkan pertandingan ini. Sudah tentu Hoa Athoa Tau pihak lawan sengaja mengalah padanya, sebagai seorang paderi saleh dia harus bicara secara jujur, maka ia pun membalas hormat dan menjawab, ilmu sakti Tioq Si Chu benar-benar tiada bandingannya, lolap kagum sekali dan terima mengaku asor. Jelas sekali dia telah mengakui kemenangan pihak lawan, keruan para ksatria saling pandang dan tidak dapat bicara. Berturut-turut dua tokoh terkemuka mereka sudah kalah, lalu siapa lagi yang akan maju untuk melawan Tioq Siang Hu? Kok Tiong Lian merasa sudah tiba saatnya dia sendiri harus tampil ke muka? Dan baru saja ia hendak melangkah, tiba-tiba Tiong Tian telah mendahului maju untuk menantang Tioq Siang Hu, serunya, kepandaian Tioq Siang Sing ternyata serba tinggi. Sekarang giliran Tian Sanpei coba main-main dengan engkau. Tian Sanpei jauh terpencil di wilayah barat sehingga namanya tidak setenar Xiaolin Pei, Butong Pei, Gobi Pei dan lain-lain. Padahal kalau bicara tentang kepandaian sejati, maka tokoh-tokoh Tian Sanpei tidaklah di bawah jago-jago persilatan daerah Tiong Goan itu, malahan ketua Tian Sanpei angkatan yang lalu, Teng Hiaulan, adalah jago nomor satu di seluruh negeri yang diakui secara resmi oleh setiap jago silat. Tiong Tian adalah murid Teng Hiaulan, maka ilmu silatnya dapatlah dibayangkan. Hahaha. Tiong Tai Hiap ternyata seorang yang suka belak-belakan, sahut Tioq Siang Hu dengan tertawa. Sudah lama aku pun kagum kepada tiga macam ilmu sakti dari Tian Sanpei, hari ini bila aku dapat belajar kenal seluruhnya, itulah yang paling kuharapkan. Ilmu pedang Tian Sanpei adalah leburan dari berbagai ilmu pedang di dunia sehingga terkenal sebagai ilmu pedang nomor satu. Luekang Tian Sanpei juga dapat membanding. Luekang dari Xiao Limpei, selain itu ada pula Tian San Sinbong, sejenis biji berduriang. Hanya tumbuh di puncak Tian San dan merupakan senjata rahasia yang paling keras di dunia ini. Jadi ilmu pedang, luekang dan senjata rahasia itulah yang merupakan ketiga macam kepandayan utama Tian Sanpei. Dahulu Teng Hiaulan pernah mengalahkan iblis besar Beng Sintong dengan ketiga macam ilmu sakti itu dan pernah bertempur sengit melawan murid Kiao Pak Beng, yaitu Lei Seng Lem. Sekarang sekaligus Tioq Siang Hu dapat menyebutkan tiga macam kepandayan Tian Sanpei. Hal ini menandakan dia sangat memahami sejarah dunia persilatan bahkan juga sangat tabah, agaknya kedatangannya ini memang diperhitungkan dengan rapi. Kepandayan Tian Sanpei memang sangat tersohor, tapi jarang dilihat orang, maka para ksatria juga sangat ingin menyaksikan bagaimana ahli waris Teng Hiaulan menggunakan ketiga macam kepandayannya yang sakti. Berbareng mereka pun ingin tahu dengan ilmu aneh apa Tioq Siang Hu akan melawan Ciong Tian. Tiba-tiba tertampak Tioq Siang Hu menepuk pinggang sendiri, tahu-tahu tangannya sudah memegang sebatang pedang yang gemerlapan menyilaukan mata. Kiranya pedangnya itu sangat lemas dan terlibat di pinggang, di waktu tidak terpakai dapat digunakan sebagai sabuk. Dalam pertandingannya dengan Louis Chin Chu tadi, Tioq Siang Hu hanya menggunakan sebatang ranting kayu sebagai senjata, tapi sekarang dia telah mengeluarkan pedang sejati, ini menandakan betapa ia memandang berat kepada lawannya, yaitu Tiong Tian. Di lain pihak Tiong Tian juga sudah melolos pedang dan sedang menantikan serangan Tioq Siang Hu, namun, orang si Tioq itu ternyata tidak lantas menyerang, sebaliknya sorot matanya yang tajam menatap Tiong Tian tanpa berkedip. Tiong Tian sendiri juga sangat prihatin dan sungguh-sungguh. Memang pertandingan di antara jago kelas wahid yang memiliki kepandayan setingkat tidak mau sembarangan menyerang lebih dulu, sebaliknya kalau sudah menyerang, maka sukar dibendung lagi. Benar juga, mendadak terdengar suara deru angin yang keras disertai kelebat sinar pedang, entah siapa yang mulai menyerang lebih dulu. Yang terang pedang kedua orang sama-sama membawa suara gemuruh yang keras, terdengarlah suara terang tering berulang-ulang, hanya sekejap saja pedang kedua orang sudah saling bentur sampai belasan kali. Mendadak terdengar Tiong Tian membentak, pergi menyusul Tioq Siang Hu juga berseru, kau pun berdirilah yang kuat. Dengan cepat sekali kedua orang lantas berpisah, Tioq Siang Hu tampak mundur dua-tiga tindak, sebaliknya Tiong Tian berputar-putar seperti geng sing sehingga sukar dibedakan siapa yang tergetar mundur lebih dulu. Kiranya tadi Tioq Siang Hu mulai menyerang lebih dulu, Tiong Tian yang sudah siap menantikan serangan lawan dengan lewekang yang tersalur ke ujung pedang, telah menangkis dan memaksa Tioq Siang Hu mundur dua-tiga tindak. Sebaliknya Tioq Siang Hu telah mengerahkan tenaganya gelombang demi gelombang, untuk mematahkan damparan tenaga dasyat itu tak tertahankan lagi Tiong Tian sampai ikut terdorong berputar-putar. Ketika Tioq Siang Hu dapat berdiri tegak, sementara itu Tiong Tian juga sudah menenangkan diri. Hasil gebrakan ini boleh dikata sama kuatnya, maka gemuruhlah sorak-sorai para penonton. Tadi aku telah menyerang lebih dulu, sekarang adalah giliranku menunggu petunjuk dari Tiong Tai Hiap, kata Tioq Siang Hu dengan tersenyum. Tiong Tian sudah mempunyai rencana serangan, mendadak ia membentak, awas sinar pedang berkelebat, kontan ia menyerang dari depan. Menurut teori ilmu silat, golok atau tombak, baik digunakan menyerang dari depan, tapi pedang lebih tepat digunakan menyerang dari samping, misalnya dengan menabas atau membabat. Tapi sekarang Tiong Tian justru menyerang dari depan dengan pedangnya, ini telah menyimpang daripada permainan ilmu pedang yang biasa. Bagus Ruti Oq Siang Hu sambil menangkis. Tapi perubahan serangan Tiong Tian secepat kilat, baru saja ujung pedangnya mengancam tenggorokan lawan, tahu-tahu pedang menyambar ke samping untuk menabas bahu terus menurun untuk menikam lambung musuh. Ini adalah jurus serangan mematikan dari Tui Hang Tiam Hoat yang lihai. Tiam Hoat bagus kembali Tioq Siang Hu memuji sambil mundur setindak. Tiong Tian tidak berhenti lagi, sekali Tui Hang Tiam Hoat sudah dilancarkan, terus menerus ia menyerang dengan gencar dan sukar dihentikan. Hanya kelihatan sinar pedang bertebaran menyilaukan mata, beruntun Tiong Tian menyerang delapan kali dan Tioq Siang Hu juga terdesak mundur delapan tindak. Akan tetapi delapan tindak mundur itu bukanlah ngawur, sebaliknya selalu menginjak tempat yang kuat menurut perhitungan Pahit Kua, langkah dan permainan pedangnya sedikit pun tidak kacau, bahkan setiap mundur setindak selalu daya serangan Tiong Tian juga kena dimusnahkan. Serangan Tiong Tian itu benar-benar sangat hebat, tapi lawannya juga tidak kurang lihainya. Sungguh kagum tak terhingga para penonton sehingga banyak yang terkesima dan ada yang menghela nafas gegetun. Pada saat itulah mendadak ilmu pedang Tiong Tian berubah lagi, sinar pedangnya memanjang naik turun laksana naga menari di angkasa, seketika kedua orang terbungkus oleh sinar pedang. Bagi penonton-penonton yang kepandainya masih cepek hanya kelihatan berkelebatnya sinar pedang saja dan tidak nampak orangnya. Hanya tokoh-tokoh terkemuka seperti Sin Unlong dari Jing Xia Pei, Lui Chin Chu dan Xiong Chiok Tojin dari Butong Pei, Kok Tiong Lian dan lain-lain yang masih dapat membedakan jurus-jurus serangan di antara kedua seteru itu. Namun begitu, yang mereka ketahui juga cuma ilmu pedang yang dimainkan Tiong Tian saja, yaitu si Mi Kiam Hoat dari Tian San Pei yang sangat lihai. Jika si Mi Kiam Hoat masih dapat dikenali beberapa tokoh-tokoh itu, adalah ilmu pedang yang dimainkan oleh Tiong Xiang Ho ternyata tidak mereka kenal, apa namanya juga mereka tidak tahu. Yang jelas hanya kelihatan orang si Tiong itu mengacung ke timur, tapi tahu-tahu menyerang ke barat, seperti mengincar ke selatan, tiba-tiba menyambar ke utara. Tampaknya seperti tidak beraturan, tapi ternyata sangat tulet dan rapat. Mau tak mau Chiang Tian merasa kagum juga terhadap lawan tangguh itu, ia pikir ilmu silat memang tiada batasnya, meski dia sudah mengeluarkan si Mi Kiam Hoat yang paling diandalkan atau belum dapat menundukan lawan. Namun demikian lambat lawan ia pun sudah dapat mengikuti jalannya ilmu pedang Tiong Xiang Hu. Lepas senjata mendadak Chiang Tian menggertak, sinar pedangnya merapat terus melebar lagi seakan sebuah jaring besar menelungkup ke bawah. Jurus ini disebut kecu si Mi, di mana pedangnya sampai, bila terbentur senjata lawan tentu pedang lawan akan terpuntir jatuh, kalau tidak lepas pedang tentu lawan akan terluka. Namun Tio Xiang Hu menyambutnya dengan bergelak tertawa, serunya, belum tentu bisa berbareng sinar pedangnya juga membuyar, hanya dalam sekejap saja ia sudah menggeser Kian kemari sehingga serangan Chiang Tian itu dapat dielakan. Sebenarnya dengan ilmu pedang Tio Xiang Hu sendiri sangat sukar untuk mematahkan jurus serangan Chiang Tian itu, tapi yang dia pakai secara mendadak adalah sejurus yang ditirunya dari Kiu Kiong Pat Kuatin milik Butong Pei yang dilihatnya tadi dan hanya diberi perubahan sedikit. Walaupun Tio Xiang Hu meminjam jurus ilmu pedang golongan lain, tapi mau tak mau Chiang Tian harus memuji akan kepintaran lawannya. Sungguh hebat seru Chiang Tian, berbareng dia menyerang pula dengan jurus kecu si Mi seperti tadi. Sudah tentu para penonton menjadi heran, sudah terang Tio Xiang Hu dapat mematahkan serangan jurus itu, entah mengapa sekarang Chiang Tian mengulanginya lagi? Kiranya menurut perhitungan Gong Tian, dalam tangkisan tadi Tio Xiang Hu telah terpaksa memencarkan tenaga dalamnya untuk menangkis serangan yang bertebaran dari berbagai arah itu. Jika dia mengulangi lagi sampai 2-3 kali tipu serangan yang sama, maka Tio Xiang Hu pasti sukar lagi menangkis dan pasti akan kalah. Tak terduga sekali ini Tio Xiang Hu tidak menyambut dengan jurus tadi, tapi dia menirukan Chiang Tian dengan jurus kecu si Mi. Keruan Chiang Tian terperanjat, sungguh sukar dipercaya bahwa jurus serangan yang paling sukar dan ruwet dari Tian San Pei itu hanya sekali lihat saja sudah dapat ditirukan oleh Tio Xiang Hu, bahkan terus digunakan. Sungguh seorang maha pandai. Padahal jurus tiruan Tio Xiang Hu itu hanya bentuknya saja sama, tapi sesungguhnya belum murni, belum memadai. Hanya saja diakerahkan pula tenaga dalamnya yang dasyat sehingga benturan kedua pedang dari jurus serangan yang sama sukar dihindarkan lagi. Terang, terdengar dering nyaring menghilukan, dua jalur sinar perak mendadak mencelat ke udara. Kedua orang sama-sama melompat mundur. Sejenak kemudian barulah semua orang dapat melihat jelas bahwa pedang yang dipegang Chiang Tian dan Tio Xiang Hu sudah terkurung semua, keadaan Tio Xiang Hu. Tampak tiada sesuatu yang aneh, tapi lengan baju Chiang Tian sudah tertusuk sobek. Pedang yang dipakai Chiang Tian adalah pedang biasa, sebaliknya Tio Xiang Hu memakai pedang pilihan, walaupun sama-sama terkurung, tampaknya tenaga dalam Chiang Tian lebih kuat. Cuma baju Chiang Tian terobek, kalau menurut peraturan pertandingan dia sudah kalah satu jurus. Aku telah kalah sejurus, selama hidup ini aku takkan menggunakan pedang lagi, tapi kita masih belum selesai ujar Chiang Tian sambil membuang pedangnya yang kutung. Tio Xiang Hu tahu kemenangannya itu hanya secara kebetulan saja, kalau bicara ilmu pedang sejati, dirinya harus mengaku kalah tinggi, maka dengan tersenyum getir ia menjawab, ah, buat apa Chiang Tai Hiap berkata demikian. Sekarang yayarlah aku minta petunjuk tentang Tian San Sin Bong kalian. Baik, boleh kita mengadu senjata rahasia sahut Chiang Tian dan kontan sejalur sinar emas mengkilap terus terlepas dari tangannya dan menyambar ke depan sambil membawa suara mendesing. Itulah Tian San Sin Bong yang termasyur. Bentuk Tian San Sin Bong mirip anak panah kecil, panjangnya cuma beberapa senti, siapapun tidak menyangka bahwa benda yang tampaknya sepele itu mempunyai daya serangan begitu dasyat. Tampaknya Sin Bong itu sudah hampir mengenai tubuh Tiok Chiang Hu, namun dalam sekejap itu dengan cepat sekali orang si Tiok itu pun sudah berkelit. Kret, Sin Bong itu menyambar terus ke depan dan menancap di tebing batu. Tiok Chiang Hu sendiri telah melompat ke atas tebing sehingga Sin Bong itu menyambar lewat di bawah kakinya. Waktu ia berpaling, ia lihat Tian San Sin Bong itu hampir amblas ke dalam dinding batu, mau tak mau ia harus memuji, bagus. Memang luar biasa. Tian San Sin Bong harus diakui sebagai senjata rahasia nomor satu di dunia ini. Dalam pada itu dengan cepat sekali Sin Bong yang kedua sudah menyambar tiba pula disertai suara bentakan Ciong Tian, ini, terima lagi yang kedua. Haha, kau sudah menguji aku, terpaksa aku harus menerima senjata rahasiamu ini, kata Tiok Chiang Hu. Terhadap Sin Bong pertama dia belum berani menangkapnya karena belum diketahui sampai di mana dasyatnya senjata rahasia ini, tapi sekarang ia menduga dirinya masih mampu menangkap Sin Bong itu. Di atas tebing yang curam itu tiada tempat untuk menghindar, maka tertampak Tiok Chiang Hu telah merangkap kedua tangannya, tahu-tahu sinar mas lenyap, Tian San Sin Bong kedua itu telah terjepit di tengah kedua telapak tangannya. Namun begitu tidak urung badan Tiok Chiang Hu tampak bergeliat dan hampir terpeleset jatuh ke bawah tebing. Selama ratusan tahun ini Tian San Sin Bong malang melintang tiada bandingannya. Dahulu hanya Beng Sintong dan Lei Seng Lem saja yang pernah menangkap timpukan Tian San Sin Bong itu dan sekarang Tiok Chiang Hu terhitung orang yang ketiga. Tokoh-tokoh angkatan tua yang dahulu pernah menyaksikan peristiwa Beng Sintong dan Lei Seng Lem, dibandingkan dengan Kera, Tiok Chiang Hu menangkap Sin Bong sekarang, tampaknya orang Si Tiok ini malah lebih mudah. Walaupun kekuatan Chiang Tian tidak dapat dibandingkan dengan Teng Hio Lan di masa itu, tapi kekuatan Tiok Chiang Hu sekarang paling sedikit toh tidak di bawah mendiang Beng Sintong dan Lei Seng Lem. Melihat Tiok Chiang Hu sanggup menangkap Sin Bong, mau tak mau Chiang Tian terkesiap juga. Serangan Sin Bong itu biasanya sekaligus tiga biji secara susul-menyusul, sekarang pun begitu, segera Sin Bong yang ketiga lantas disambitkan. Chiang Tian tidak tahu bahwa Tiok Chiang Hu juga jauh lebih terkejut daripadanya, walaupun dia sudah dapat menangkap sebuah Sin Bong, tapi tenaga sambitan yang dasyat itu benar-benar di luar dugaannya. Begitu Sin Bong itu tertangkap, seketika napasnya terasa sesak dan darah bergolak, cuma dia punya luekang teramat tinggi sehingga orang lain sukar mengetahuinya. Sekarang Tiok Chiang Hu menghadapi pula Sin Bong ketiga, ia merasa tidak sanggup menangkapnya lagi, cepat ia mengerahkan tenaga dan juga menimpukan Sin Bong yang tertangkap olehnya itu, maka terbenturlah kedua biji Sin Bong itu di tengah udara, lalu terpental dan jatuh semua ke tanah. Kalau menerima tanpa membalas adalah kurang sopan. Ciong Tai Hiap, sekarang giliranmu yang harus menerima senjata rahasiaku seru Tiok Chiang Hu. Melihat Tiok Chiang Hu mampu menyambut serangan tiga biji Tian San Sin Bong dengan tidak cedera. Sedikitpun, memangnya semua orang sudah kagum, sekarang mendengar dia akan membayar kembali juga dengan senjata rahasia, keruan hal ini sangat menimbulkan keheranan semua orang. Setiap orang sangat ingin tahu iblis yang kepandainya sukar diukur ini entah akan menggunakan senjata rahasia jenis apa yang dapat mengungguli Tian San Sin Bong. Tiba-tiba Tiok Chiang Hu menjemput sepotong batu sebesar kepalan tangan, bentaknya, awas ketika tangannya terangkat, batu itu sudah diremas hancur olehnya sehingga berubah menjadi batu kerikil yang kecil-kecil terus dihamburkan. Yang dia gunakan adalah gaya Tian Li San Hu A, bida dari menebar bunga. Bagi para penonton, soal meremas hancur batu dan menaburkannya sebagai senjata rahasia, kepandain demikian tidaklah terlalu mengherankan, maka orang-orang yang tadinya menilai tinggi kepandainya menjadi rada kecewa dan merasa kepandain menggunakan senjata rahasia Tiok Chiang Hu kiranya juga cuma begini saja. Tapi segera mereka merasa pandangan mereka itu keliru, tahu-tahu batu kerikil yang ditaburkan oleh Tiok Chiang Hu itu telah bekerja secara luar biasa. Di tengah suara mendesing sambaran batu-batu kerikil itu, batu-batu itu ada yang berputar-putar, ada yang bisa membelok dan ada yang menyambar lurus ke depan. Dengan sekali timpuk ternyata dapat menggunakan berbagai carrier web, baru sekarang semua orang terkejut. Chiang Tian juga tidak berani memandang enteng kepada musuh, sambil menggunakan angin pukulannya. Untuk menjatuhkan batu-batu itu, berbareng ia pun menggeser Tian kemari untuk menghindar. Namun sesudah batu-batu kecil itu berputar-putar, mendadak saling bentur dan di luar dugaan siapapun juga batu-batu itu seperti punya mati saja terus menguber ke arah Chiang Tian dari jurusan yang tak tersangka-sangka. Kiranya Kero menggunakan senjata rahasia Tiok Chiang Hu memang benar sudah mencapai tingkatan yang sukar diukur, bukan saja sekaligus dapat menggunakan berbagai Kero yang berbeda-beda, bahkan setiap batu kerikil itu membawa tenaga cadangan dengan perhitungan tempo yang tepat. Sesudah terbentur oleh tenaga pukulan lawan, lalu batu-batu itu saling tumbuk sendiri, berganti arah, lalu menyambar pula kejurusan sasarannya. Karena tidak menyangka dan berjaga, walaupun cukup gesit menghindar, tidak urung tubuh Chiang Tian juga tertimpuk dua potong batu kecil itu. Meski tidak sampai melukainya, namun betapapun juga sudah terhitung kalah. Sambil berdiri di atas tebing yang curam, terdengar Tiok Chiang Hu telah berseru, tiga macam ilmu sakti Tian Sanpei sudah kucoba dua macam, entah untuk yang terakhir apakah Ciong Tai Hiap Sudi memberi petunjuk tenaga lukang yang murni. Belum lenyap suaranya, terdengarlah Ciong Tian bersuit panjang, orangnya telah melompat ke atas dan hinggap di puncak tebing itu. Puncak tebing di mana Tiok Chiang Hu berdiri itu menonjol di udara seperti payung dan hanya cukup untuk berdiri dua orang, maka begitu Ciong Tian berada di atas tebing dan berdiri muka berhadapan muka dengan Tiok Chiang Hu, jelas kelihatan tempat itu menjadi sangat sempit sehingga untuk berputar tubuh saja sukar. Tiok Chiang Hu berbalik tercengang malah, tanyanya, apakah Ciong Tai Hiap bermaksud menjajal mewekang di atas tebing ini? Betul, sahut Ciong Tian. Kita boleh menggunakan caramu bertanding dengan Hoat Hoa Siang Jin tadi, siapa yang jatuh ke bawah tebing ini dianggap kalah. Bahkan kita persingkat saja syarat bertanding, kita tentukan kalah menang dengan sekali pukul saja dan tidak perlu buang-buang waktu. Ucapan Ciong Tian ini menggemparkan para penonton, sampai-sampai Tiok Chiang Hu juga terkesiap. Bertanding wekang di puncak tebing, sudah tentu jauh lebih berbahaya daripada bertanding di tempat datar. Apalagi Ciong Tian telah menyatakan akan menentukan kalah menang dengan sekali pukul saja, maka sekali pukul itu pasti menggunakan segenap tenaga masing-masing, siapa yang tergetar jatuh ke bawah tebing mungkin jiwanya akan melayang. Meski Tiok Chiang Hu sudah menang dua babak, tapi Tian San Pei terkenal paling unggul dalam hal wekang. Waktu bertanding pedang tadi dia sudah menjajaki wekang tokoh Tian San Pei itu memang sangat tinggi, apakah sekarang dirinya mampu menang atau tidak sungguh sukar diduga. Sebenarnya Tiok Chiang Hu bermaksud adul wekang dengan Ciong Tian di tanah datar seperti pertandingannya dengan Hoat Hoa Siang Jin tadi, tapi Ciong Tian sudah mendahului melompat ke atas tebing dan mengemukakan kera pertandingan, terpaksa Tiok Chiang Hu tak dapat menolak, pikirnya kera bertanding demikian hakikatnya bukan lagi cuma menentukan menang dan kalah, tapi menentukan hidup atau mari. Kiranya Watak Ciong Tian memang sangat keras dan lurus, kejahatan dipandangnya sebagai musuh besar. Ia melihat Tiok Chiang Hu rela menjadi pembela N.I.O. Cheng yang jelas-jelas adalah anjing pemburu pihak kerajaan, maka Tiok Chiang Hu sejak tadi juga sudah dianggapnya sebagai musuh besar. Apalagi sejak muncul tadi lagak lagu Tiok Chiang Hu teramat garang, seakan-akan selain Kang Hei Tian tiada seorang pun yang terpandang olehnya. Sebab itulah amarah Ciong Tian menjadi meluap sesudah mengalami kekalahan senjata rahasia tadi dan bertekad akan melabrak lawan yang tak kabur itu, bila perlu biarlah gugur bersama untuk mengurangi musuh tangguh bagi pergerakan para ksatria. Tiok Chiang Hu sendiri sebenarnya cuma ingin pamer kepandayan dan menundukkan para jago silat Tiong Goan saja, bukan maksudnya hendak membunuh orang. Tapi dasar dia memang sombong, maka dia pun tidak gentar terhadap kera bertanding yang dikemukakan Ciong Tian itu, segera dengan muka merah padam ia menjawab, baiklah, jika demikian silakan Ciong Tai Hiap mulai saja. Melihat itu, cepat kok Tiong Lian mencegah, jangan. Tanda tanya akan tetapi sudah terlambat. Tertampak tangan. Ciong Tian sudah terangkat dan menghantam ke depan, begitu pula sebelah tangan Tiok Chiang Hu juga sudah bergerak. Tampaknya pukulan kedua pihak segera akan beradu dan di antara kedua tokoh itu pasti akan satu mati dan satu luka. Namun pada saat yang genting itulah, tiba-tiba sesosok bayangan orang telah melayang tiba secepat kilat. Kok Tiong Lian segera mengenali siapa pendatang itu, dengan kejut dan girang ia lantas berteriak, Hei ko, le, lekas engkau melerai mereka. Saking cepat datanya orang itu hingga para ksatria belum melihat jelas, sesudah mendengar seruan kok Tiong Lian itu baru mereka tahu siapa pendatang itu. Beramai-ramai mereka juga lantas berteriak. Hii, Kang Tai Hiap. Kang Tai Hiap sudah datang memang yang baru tiba itu tak lain tak bukan adalah Kang Herian yang baru saja pulang dari Hoasan dengan tergesa-gesa. Saat itu suasana di situ menjadi riuh ramai, tapi kedua jago yang siap bergebrak di atas batu tebing itu seakan-akan tidak melihat dan mendengar apa yang terjadi di bawah mereka. Maklum, saat itu mereka sedang menghadapi detik menentukan antara mati dan hidup, kedua orang sama-sama mencurahkan segena perhatian kepada lawan, sedikit pun tidak berani ayal. Sebab itulah meski serangan mereka sudah mulai bergerak, tapi tangan mereka masing-masing masih terangkat di atas, hanya tenaga sudah terkumpul, cuma, belum dilontarkan, jadi mirip panah yang sudah dipasang pada busurnya dan segera akan dibidikkan. Datangnya Kang Herian sangat tepat pada waktunya, secepat kilat ia terus melompat ke atas. Pada saat itulah kedua telapak tangan tokoh-tokoh itu sudah mulai bergerak dan hampir beradu. Karena tiada tempat berpinjak lagi di atas batu tebing yang sempit itu, terpaksa Kang Herian menggunakan tangan untuk menahan puncak tebing itu terus melompat lagi ke udara, waktu menurun menjadi tepat di tengah-tengah kedua orang tanpa menginjak tanah, selagi tubuh masih terapung di udara itulah tangannya lantas menolak ke kanan-kiri. Maka terdengarlah suara plak-plak dua kali yang keras, tenaga pukulan Tio Xiong Ho dan Ciong Tian sama-sama mengenai tubuh Kang Herian. Di tengah jerit kaget orang banyak, tertampaklah ketiga orang di atas puncak tebing itu lantas anjlok ke bawah bagai layangan putus benang. Muka Kang Herian tampak pucat pasi, begitu menginjak tanah, kontan ia terus memuntahkan sekumur darah. Berbareng itu Tio Xiong Ho dan Ciong Tian juga sudah dapat menginjak tanah dengan selamat. Sungguh terima kasih Tio Xiong Ho tak terhingga di samping sangat kagum pula, bahkan timbul juga rasa penyesalannya atas perbuatan dan sikapnya tadi. Kiranya Kang Herian telah menerima mentah-mentah tenaga pukulan Tio Xiong Ho dan Ciong Tian tanpa menggunakan tenaga gempuran balasan. Sebagai seorang ahli silat, sudah tentu Tio Xiong Ho tahu bila mana Kang Herian mengerahkan tenaga. Gempuran balasan, maka yang terluka pasti bukan Kang Herian, tapi adalah Tio Xiong Ho sendiri. Bahkan pasti lebih parah daripada Kang Herian sekarang. Jadi Kang Herian telah menyelamatkan kedua tokoh itu dengan mengorbankan dirinya, malahan sesudah menerima tenaga pukulan kedua tokoh kelas wahid itu, dia masih dapat melompat turun ke bawah dengan cuma memuntahkan sekumur darah, maka betapa hebat kekuatannya dapatlah dibayangkan. Tio Xiong Ho dan Ciong Tian cukup tahu diri, mereka harus mengakui kekuatan Kang Herian itu masih lebih tinggi setingkat daripada mereka. Dengan rasa kikuk Tio Xiong Ho lantas memberi hormat dan berkata, ilmu silat Kang Tai Hiap memang mahasakti, pula berbudi dan suka menolong, sungguh tidak bernama kosong. Aku orang si Tio merasa sangat kagum dan takluk benar-benar. Kang Hei Tian ternyata tidak menyambut ucapan yang rendah hati itu, sebaliknya cepat ia menarik Tio Xiong Tian dan Tio Xiong Ho sambil berseru, lekas lari, lekas. Kalau ayal mungkin terlambat. Keruan Tio Xiong Ho dan Tio Xiong Tian tercengang bingung, sedangkan Kang Hei Tian sambil menarik lari kedua tokoh itu seraya berteriak pula kepada seng istri, semua orang lekas menyingkir ke atas gunung, makin jauh dari sini makin baik. Mendengar suara seng suami itu penuh tenaga, kok Tiong Lian tahu dia hanya terluka ringan saja dan tidak menjadi halangan, maka dapatlah ia merasa lega. Tapi sebab apakah suaminya berseru menganjurkan semua orang lekas menyingkir dari situ dan tampaknya sangat mendesak, seakan-akan segera akan tertimpa malapetaka, sungguh kok Tiong Lian sendiri juga tidak mengerti. Sambil ikut berlari di seret Kang Hei Tian, pendengaran Tio Xiong Ho yang tajam itu sayup-sayup mendengar di bawah tanah seperti ada suara mendesis-desis. Dengan heran ia bertanya kepada Hei Tian, Kang Tai Hiap, apakah yang kau dengar? Suara apakah itu? Tio Lo Chiang Pua, marilah kita berlomba ginkang demikian kata Kang Hei Tian. Keruan Tio Xiong Ho tambah heran, ditanya tapi dijawabnya menyimpang dan bahkan mengajak berlomba ginkang segala. Namun ia pun bukan orang bodoh, ia tahu di dalam hal ini tentu ada sesuatu yang tidak beres dan mungkin Kang Hei Tian tidak sempat menerangkan, tapi sengaja pakai alasan berlomba ginkang untuk mengajaknya lekas meninggalkan tempat itu. Maka dengan kencang ia terus mengikut di belakang Kang Hei Tian, ia telah keluarkan segenap kemahiran ginkangnya, namun selalu hanya cukup untuk mengintil saja di belakang Kang Hei Tian, untuk mendahului selalu gagal. Diam-diam Tio Xiong Ho harus mengakui keunggulan pendekar besar yang termasyur itu, coba kalau dia tidak muntah darah tadi, tentu dirinya sudah jauh ketinggalan. Dalam sekejap saja mereka sudah sampai di puncak gunung dan bergabung dengan tokoh-tokoh pimpinan seperti Kok Tiong Lian dan lain-lain. Sebenarnya apa yang sudah terjadi Hei Ko? Apakah ada malapetaka yang akan menimpa secara tak terduga? Tanya Tiong Lian kepada seng suami. Belum lenyap suaranya. Kang Hei Tian sudah lantas menarik istrinya itu untuk bertiarap, maka terdengarlah suara letusan yang menggelegar, asap hitam lantas mengepul tebal ke angkasa di lamping gunung, begitu keras ledakan itu sehingga bumi bergetar. Tempat ledakan itu tepat berada di puncak di mana Tio Xiong Ho dan Ciong Tian bertanding tadi. Batu tebing yang menonjol dan digunakan berdiri kedua tokoh tadi sudah hancur lebur ikut meledak. Syukurlah semua orang sempat mengundurkan diri ke atas gunung, walaupun ada dua-tiga orang yang ketinggalan di belakang, mereka hanya terluka ringan terkena pecahan batu, tapi tiada seorang pun yang tewas. Melihat kejadian itu, betapapun tinggi kepandaian Tio Xiong Ho juga merasa ngeri. Coba kalau Kang Hei Tian tidak datang tepat pada waktunya, kemudian memisahkan dia dan Ciong Tian dari pertarungan sengit itu, tentu saat ini dia sudah hancur lebur menjadi bubuk. Baru sekarang dia menyadari bahwa suara mendesis yang didengar nyata dikiranya adalah bunyi api sumbu bahan peledak yang tertanam di bawah tanah. Tanpa berbicara lagi Tio Xiong Ho terus berlutut dan memberi hormat kepada Kang Hei Tian, katanya, Kang Tai Hiap, hari ini berturut-turut dua kali kau telah menyelamatkan jiwaku. Perbuatan siapakah yang sedemikian keji ini? Tolong katakan, biar aku mengadu jiwa dengan dia. Apakah kau benar-benar mau mengadu jiwa dengan orang itu? Tanya Kang Hei Tian. Dengan mengertak gigi, Tio Xiong Ho pun menjawab, ya, sedemikian keji perbuatannya, sekalipun dia adalah bapaku sendiri juga takkan kuampuni. Baiklah, akan ku beritahukan siapakah dia itu, kata Hei Tian. Orang yang mengatur ledakan ini tak lain tak bukan adalah iparmu sendiri si N.Y.O. Ceng. Apa? Kau bilang dia Tio Xiong Ho melonjak kaget. Ya, mereka ingin menjaring kita dengan sekaligus. Jadi bukan cuma di sini saja mereka memasang bahan. Peledak, tutur Hei Tian. Hah, masih ada tempat lain lagi. Seru Tiong Lian kaget dan khawatir. Belum habis ucapannya, tiba-tiba terdengar pula suara ledakan yang gemuruh. Celaka. Hian Lik An yang telah diledakan seru Pek Aing Kiat. Waktu semua orang memandang ke arah kuil itu, benar juga di tempat itu tampak asap hitam tebal membubung tinggi ke angkasa. Masih mendingan, hendaklah kalian jangan cemas, ujar Hei Tian. Orang-orang di sana sudah lebih dulu meninggalkan Hian Lik An. Di tengah suasana yang panik itu, benar juga tertampak ada serombongan besar orang sedang berlari-lari mendatangi. Orang yang paling depan adalah Lo Hing Ho yang ditugaskan menjaga Hian Lik An tadi. Sesudah dekat dan melihat Kok Tiong Lian dalam keadaan baik-baik barulah Lo Hing Ho merasa lega, serunya, Chiang Bun Jin tentu terkejut. Aku tidak dapat memenuhi kewajiban sehingga kuil kita kena diledakan oleh musuh, mohon Chiang Bun Jin memberi hukuman setimpal. Lo Hsu Shok sendiri tentu juga terkejut. Sudahlah, asalkan tiada orang-orang kita yang terluka dan tewas sudah untung, kata Tiong Lian. Syukur Kang Tai Hiap memberi kabar tepat pada waktunya kebaikannya dengan kasar. Sebab itulah aku tidak mengganggunya. Apakah kau tidak memperhatikan apa-apa yang mencurigakan di atas kudanya? Tanya Tiong Lian pula. Kang Hian Lian coba mengingat-ingat, lalu menjawab, agaknya tidak ada apa-apa. Hanya ada sebuah karung besar yang terletak di atas kudanya, tampaknya memang rada aneh. Sayang, sungguh sayang. Kau telah kehilangan kesempatan menolong muridmu, kata Tiong Lian gegetun. Apa katamu? Muridku yang mana tanya Kang Hian Tian dengan tercengang. Tahukah kau apa isi karungnya itu? Isinya tak lain tak bukan adalah anakan yang kau bawa pulang dari Cong Lian Poh dengan susah payah itu, tutur Tiong Lian. Hah, kau maksudkan tu kan telah diculik mereka Kang Hian Tian terperanjat. Segera kok Tiong Lian menceritakan pengacauan N.Y.O. Cheng dan anaknya semalam serta menyergap Lim Tu. Kan. Kang Hian Tian sampai melenggong mendengar peristiwa itu. Tio Ksiang Hu merasa menyesal dan malu, segera ia berkata, semuanya gara-garaku, maka aku tanggung pasti akan mengembalikan muridmu dengan baik. Kang Hian Tian merenung sejenak, katanya kemudian, jika demikian, tampaknya komplotan N.Y.O. Cheng yang bersembunyi di antara kita masih tidak sedikit. Memang dari berbagai hal-hal yang sudah terjadi aku pun merasa curiga, apalagi sesudah terjadi diculiknya tu kan. Ya, tentang peledakan ini belum lagi Kang Tai Hiap menceritakan, Kera bagaimana engkau dapat membongkar rahasianya? Tanya Tio Ksiang Hu. Aku mendapat tahu dari pengakuan metu-metu musuh yang kubekuk itu, tutur He Tian. Sebenarnya aku hendak menyerahkan dia kepada kalian untuk diperiksa secara terbuka di tengah sidang, tapi metu-metu itu tampak sangat ketakutan dan segera mengaku tentang adanya bahan peledak yang dipendam di sekitar sini. Cuma tempat mana persisnya dia tidak tahu. Kemudian ia pun mengaku di Hiyan Li Koan juga telah ditanam obat peledak dan minta aku jangan membawanya ke sana. Tentu saja aku sangat khawatir mendengar berita demikian itu, khawatir kalau terlambat dan akibatnya akan membuat celaka orang banyak, terpaksa aku tidak sempat bertanya lebih jelas, di tengah jalan aku lantas menyerahkan metu-metu itu kepada. Loh supek, aku sendiri berlari ke sini dan loh supek pulang ke Hiyan Li Koan. Tak terduga akhirnya metu-metu itu toh dibinasakan oleh kawan sekomplotannya. Kepara Ten Yeo Cheng itu meski dapat mendatangi Binsan, tapi belum pernah menyelundup ke dalam Hiyan Li Koan, lagi pula seorang diri tidak mungkin dia dapat berbuat sebanyak ini, ujar Peing Kiat. Benar, Lim Seng, salah seorang tertua Binsan Pei ikut bicara. Pertemuan kita ini dilangsungkan dengan sangat rapi, penjagaan sangat keras. Paling-paling satu dua orang luar dapat menyelundup ke sini, tapi tidak mungkin menanam bahan ledak dengan begitu berani tanpa kepergok, maka aku yakin pasti di antara orang kita sendiri ada yang menjadi metu-metu musuh, boleh jadi tidak terbatas dalam jumlah dua-tiga orang. Menghadapi musuh di dalam selimut, memang suatu hal yang sukar dihadapi. Betul, tentu ada di antara kita ini telah rela diperkuda oleh musuh, tukas Peing Kiat dengan gemas. Pengkhianat demikian bila tertangkap sungguh aku ingin membeset kulitnya dan mencincang tubuhnya. Saat itu Yap Leng Hang berdiri di samping Khoi Tiong Lian, meski yang menanam obat peledak bukan dia, bahkan komplotannya sama sekali tidak memberitahukan hal itu kepadanya sehingga urusan ini boleh dikata tiada sangkut pautnya dengan dia. Akan tetapi sikap Peing Kiat yang gemas penuh dendam sambil memakai metu-metu musuh itu, bagi pendengaran Yap Leng Hang benar-benar seperti jarum yang menusuk-nusuk tubuhnya. Sementara itu pembicaraan Kang Hei Tiong sudah selesai, ia sempat mengamat-amati para hadirin. Sorot matanya perlahan-lahan tertuju juga ke arah Yap Leng Hang, cepat Leng Hang memberi hormat sambil memanggil, Suhu. Tentang diri Leng Hang, aku sudah mengerjakan menurut pesan di dalam suratmu, kata Khoi Tiong Lian. Baik, sahut Hietian mengangguk. Biarlah nanti aku akan bicara lagi padamu. Perasaan Leng Hang rada tenang mendengar demikian, tapi ia masih kebat-kebit juga karena tidak tahu apakah yang akan dibicarakan Sang Guru nanti. Suasana yang kacau karena ledakan dasyat segera dapat diatasi pula oleh Khoi Tiong Lian, Loh Ing Ho, Peing Kiat dan lain-lain, ada yang sibuk menolong yang terluka, ada yang membersihkan tempat pertemuan, sebagian murid bin San telah diperintahkan kembali ke Hian Lik'an untuk mengadakan penyelesaian seperlunya. Untuk sementara Khoi Tiong Lian menunda pertemuan itu sampai malam nanti bertempat di Yok Ong Biyo, sebuah kelenteng di Lareng Binsan, tidak jauh dari Hian Lik'an. Sebagai tempat berteduh darurat, Khoi Tiong Lian menugaskan anak murid Binsan Pei di bawah pimpinan Loh Ing Ho untuk membangun gubuk-gubuk secukupnya. Bagian Hian Lik'an yang tidak rusak dipergunakan untuk tempat tinggal para tamu undangan. Sekarang kok Tiong Lian tidak memandang Tiong Siang Ho sebagai musuh lagi, tapi karena belum jelas akan. Asal-usulnya, maka ia pun belum dapat menganggapnya sebagai orang sendiri. Ia merasa bingung juga Khoi bagaimana harus mengatur tempat bagi orang-orang yang ikut datang bersama Tiong Siang Ho itu. Lantaran itulah sampai sekian lamanya ia tak menyinggung. Tentang Tiong Siang Ho dan rombongannya, juga belum menyampaikan undangan langsung kepadanya untuk ikut dalam pertemuan malam nanti. Kuatir Tiong Siang Ho menaruh kecurigaan, berkatalah Kang Hei Tian, ku minta juga Tiong Siang Pua beristirahat di Kuwilyok Ong Bilyo. Sebenarnya ingin sekali ku kunjungi Loh Siang Pua, sayang belum terlaksana. Bahwa sekarang Loh Siang Pua telah sudi datang kemari, sungguh suatu kehormatan yang tak ternilai bagiku. Harap Tiong Loh Siang Pua sudi tinggal di sini barang dua-tiga hari, agar aku mempunyai kesempatan untuk menerima pelajaran-pelajaran Loh Siang Pua. Tidak, sekarang pun aku hendak pulang. Banyak terima kasih atas kebaikan Kang Tai Hiap, sahut Tiong Siang Hu. Kok Tiong Lian menyeletuk, apakah Tiong Loh Siang Pua mencela pelayanan kita kurang memuaskan? Sekalipun tempat kami tak cukup besar, tetapi rasanya takkan mengecewakan Loh Siang Pua. Suruhlah anak buah Loh Siang Pua pulang dulu, Loh Siang Pua tinggal di sini beberapa hari menjadi tetamu kami berdua suami istri. Pintar sekali Kok Tiong Lian menempatkan katanya, ia meminta Tiong Siang Hu menjadi tetamunya pribadi, bukan tetamu rapat besar, ini untuk menjaga muka Tiong Siang Hu dan sekalian supaya jangan menyulitkan rapat. Dengan beradanya Kang Hei Tian mendampingi orang Si Tiong itu, ia percaya tentulah takkan timbul hal-hal yang tak diinginkan. Memang dalam hati kecilnya. Kok Tiong Lian masih belum lepas kekhawatirannya terhadap Tiong Siang Hu? Tapi Tiong Siang Hu tetap menolak, ah, janganlah Kok Lian Hiap berlaku sungkan, lebih baik aku pulang saja. Pertama, saudara-saudara di sini baru saja mengalami bencana, aku tak ingin menambah kesulitan lagi. Kedua, memang benar-benar aku perlu pulang karena ada urusan penting, tetapi sebelum pulang, aku hendak bicara sedikit dengan Kang Tai Hiap. Mendengar orang bicara secara terus terang, Kok Tiong Lian pun tak mau kelewat mendesak? Baiklah, kalau demikian kehendak Tiong Lociampuwe. Hei ko, antarlah Tiong Lociampuwe. Ketika sudah pergi dan tiba di sebuah tempat yang sepi, berkatalah Tiong Siang Hu, Kang Tai Hiap, lebih dulu aku hendak minta maaf padamu. Calon murid muli Konghi itu berada di tempatku, sebenarnya aku harus lekas melepaskannya. Dengan mendapat rezeki mendampingi Lociampuwe, sungguh tak kecil keberuntungan anak itu. Siang Kuantai mengatakan padaku, bahwa Lociampuwe sayang benar dengan anak itu dan menganggapnya sebagai anggota keluarga sendiri. Sebetulnya akulah yang harus berterima kasih kepadamu Tiong Lociampuwe, hanya karena telah menerima pesan ayahnya untuk mendidik, tak berani aku menelantarkannya, ku mohon supaya Lociampuwe sudi mengizinkanku ambil kembali anak itu. Sekiranya Lociampuwe tak memandang rendah padaku, sudilah Lociampuwe menerima penghormatan anak itu sebagai ayah angkat. Dengan begitu, akan terlaksanalah cita-cita ayahnya dengan sempurna. Tiok Siang Hu mengiakan, baik, begitu memang jalan yang terbaik. Perjalanan pulangku kali ini, paling lama. Seratus hari secepatnya dua bulan tentu akanku bawa anak itu kemari. Keng Herian minta agar apabila bertemu dengan Siang Kuantai menyampaikan salamnya. Tiok Siang Hu menghela nafas, Siang Kuantai telah ku tahan. Terus terang, adanya aku buru-buru pulang adalah karena hendak melepaskannya serta meminta maaf kepadanya. Kiranya sejak malam Siang Kuantai diserang tiba-tiba oleh N. Y. O. Cheng, setelah lukanya sembuh lalu mengunjungi kediaman Tiok Siang Hu untuk melaporkan kejadian itu, tetapi Tiok Siang Hu sudah dihasut oleh N. Y. O. Cheng. Sudah tentu ia tak percaya omongan Siang Kuantai, bahkan sebaliknya malah menahannya, Siang Kuantai ditahan di rumah Tiok Siang Hu. Keng Herian cemas dibuatnya, Tiok Lociampual, siapakah yang berada di rumahmu? Kukuatir N. Y. O. Cheng akan mendahuluimu untuk mencelakai mereka. Tiok Siang Hu tertawa, bangsa N. Y. O. Cheng itu meskipun busuk, tapi ku kira ia belum mempunyai keberanian sebesar itu untuk mengacau di rumahku adalah karena selama ini Tiok Siang Hu selalu ditakuti oleh ipar-iparnya, N. Y. O. Cheng dan Siang Kuantai, maka beranilah ia menyatakan hal itu dengan yakin. Keng Herian menganggap orang Si Tiok itu kelewat meremahkan N. Y. O. Cheng, tapi karena baru saja berkenalan, tak enaklah bagi Keng Herian untuk mengeluarkan kritik. Habis tertawa, Tiok Siang Hu menghela nafas, tak kunyana sama sekali kalau N. Y. O. Cheng berani. Menghianati aku, sehingga orang baik kuanggap jahat, orang jahat kuperlakukan baik. Aku tak dapat membedakan emas dan loyang, aku punya bola metu, tapi tak dapat melihat, Keng Herian harap jangan khawatir. Muridmu yang ditangkapnya itu tentu akan ku rebut dan ku antarkan padamu. Aku menyesal sekali telah menerbitkan bencana kali ini. Sukalah di hadapan para orang gagah kau mintakan maaf untukku. Ah, setiap orang tak luput dari kesalahan, asal jalan yang kita tempuh itu satu tujuan, itulah baru tawan sejati Tiok Lo Chiampua, maafkan kelancanganku ini. Aku hendak mohon Lo Chiampua memberi petunjuk tentang sebuah hal, kata Kang He Tian. Setelah Tiok Siang Hu mempersilahkan orang mengatakan, barulah Kang He Tian berkata, ku dengar desas-desus bahwa Siang Kuantai dan Chiampua juga mempunyai cita-cita hendak melawan kerajaan Qing. Kunjungan Chiampua kemari ini hanya karena hendak mencari aku ataukah hendak bermaksud mengikat perkenalan dengan sekalian orang gagah untuk bersama-sama merundingkan gerakan melawan pemerintah si itu. Karena selama ini Tiok Siang Hu belum menyatakan pendiriannya yang tegas, maka terpaksa pada saat-saat perpisahan itu Kang He Tian meminta penjelasan. Ku tahu karena asal-usul ku tak terang, maka sekalian orang gagah tentu menaruh kecurigaan pada diriku. Adanya ku ajak Kang Tai Hiap keluar bicara 4 metu ini justru hendak mengeluarkan isi hatiku kepadamu, ujar Tiok Siang Hu. Atas kepercayaan Tiok Chiampua, aku mengaturkan terima kasih, tetapi sekiranya hal itu menyukarkan Chiampua, baiklah ku tarik saja permintaanku tadi, kata Kang He Tian. Tiok Siang Hu tertawa lepas, lebar dan luas kalangan dunia persilatan itu, namun setelah hidup berpuluh tahun baru hari ini aku berjumpa dengan seorang ksatria besar yang membuat aku benar-benar kagum. Ah, apanya yang tak berboleh ku katakan padamu. Kang Tai Hiap, jika kau anggap aku orang si Tiok ini berharga menjadi sahabatmu, karena aku lebih tua beberapa tahun dari kau, bagaimana kalau kau panggil aku dengan sebutan to aku saja? Kata-kata-kata Chiampua sungguh berat ku terima. Baik, silakan to aku mengatakan, Kang He Tian pun menyambut ke lapangan hati orang dengan serempak. Tiok Siang Hu tertawa, kalau begitu, akan ku katakan dengan sejujurnya. Jalan yang kutempuh adalah serupa dengan jalan kalian, tapi boleh dikatakan juga berbeda. Jawaban itu lepas dari persangkaan Kang He Tian hingga ia tertegun sejenak. Bagaimana maksud to aku tanyanya heran? Sebenarnya aku ini Putra Raja Guki, sebuah negara kecil di daerah Secong, Tibet. Negeriku telah dimusnahkan oleh tentara Ching tahun seratusan tahun yang lampau. Kakek Siang Ku Antai Dahulu menjabat Menteri Besar dari negeriku, setelah negeri diduduki musuh, kami berdua keluarga sama-sama melarikan diri, tetapi N.Y.O. Cheng seorang suku Han, jadi jelas bahwa kerajaan Ching itu adalah musuh debuyutanku. Sudah tentu aku hendak melawannya, tetapi tujuanku ialah hendak membangun negeri lagi. Dengan gerakan kalian bangsa Han, jalannya sama tapi tujuan berbeda, itulah maka ku katakan sejalan tapi tak setujuan tadi, kata Tioq Siang Hu. Memang Kang He Tian menaruh kesangsian kalau-kalau Tioq Siang Hu bukan bangsa Han, karena jarang sekali orang Han yang si Tioq. Situ berasal dari bangsa Oh, hanya karena sejarah pertumbuhan negeri Tiongkok, maka telah mengalami proses peleburan, integrasi, dari suku-suku yang berpindah-pindah, maka banyaklah suku Oh yang pindah ke dalam negeri Han dengan tetap menggunakan si mereka. Salah satu di antaranya ialah si Tioq itu, tetapi tak sampai pada pikiran Kang He Tian bahwa Tioq Siang Hu ternyata seorang putra raja. Walaupun tujuan berbeda, tetapi kita sudah sehaluan untuk mengenyahkan penjajah Ching. Kita boleh menjalankan rencana masing-masing, hanya kuharap supaya suka saling bantu-membantu, kata Kang He Tian. Tioq Siang Hu mengiakan, sudah barang tentu, jika kelak-kelaskar kalian bergerak, bila perlu bantuanku, asal Kang Hyante mengirim surat tentu aku segera datang membantu, ia lalu memberitahukan tentang tempat-tempat di mana Kang He Tian dapat menghubunginya. Tiba-tiba Kang He Tian teringat sesuatu, katanya, di kaki gunung Altai terdapat sebuah negeri kecil bernama Mazar. Dengan negeri Tioq Toako hanya terpisah oleh padang rumput seluas tahun seribu anli. Karena letak masar itu di perbatasan yang teraling gunung. Maka beruntung tak diduduki tentara Ching. Entah apakah Tioq Toako kenal negeri itu? Tioq Siang Hu tertawa, justru itu pun hendak ku katakan padamu. Bukan melainkan pernah tinggal di negeri itu saja, disitulah untuk pertama kali ku dengar nama adik yang termasyur. Oh, jadi Tioq Heng pernah berjumpa dengan Raja Masar Kang He Tian berseru girang. Dengan dan ucumu sudah tahun 2010-an tahun Kang He Tian tak berjumpa, hendak ia tanyakan kepada Tioq Siang Hu tentang berita dan ucumu itu. Nama saudaramu itu termasyur di seluruh secong, dia telah memerintah mazar dengan baik sekali. Sekalipun kecil negerinya, tapi merupakan sebuah daerah yang indah. Adalah karena mendengar dan ucumu itu bukan saja seorang raja bijaksana, tapi juga memiliki ilmu kepandayan yang sakti, maka pergilah aku mengunjunginya. Oh, jadi Tioq Heng membicarakan diriku dengan dia tanya Kang He Tian. Benar. Waktu menerima kunjunganku, dia ramah sekali, tidak bersikap seperti seorang raja melainkan seperti seorang persilatan. Kita membicarakan ilmu silat dengan gembira sekali, waktu ku minta, ia pun menerima ajakanku untuk melakukan sebuah pertandingan. Kita bertanding ilmu lekang dan ilmu pedang, dengan kesudahan berimbang saja. Baru pertama kali itu aku bertemu dengan seorang lawan yang dapat mengimbangi kepandayanku. Rasa kagumku kepadanya makin bertambah besar, sehingga waktu minum arak aku telah memuji dia sebagai seorang gagah. Yang tiada tandingan di kolong dunia. Ku katakan, dengan kepandayan kita berdua, tiada tokoh persilatan di Tionggoan yang mampu menandingi. Tetapi dan ucumu membantah, tidak, tidak. Di dalam dunia yang seluas ini, banyak sekali orang-orang sakti yang luar biasa. Siapa-siapa mereka aku tak tahu, tetapi adik iparku yang juga seorang han, jauh lebih sakti dari aku. Karena mendengar pujiannya kepadamu itulah maka aku ingin sekali bertemu dan bertanding dengan kau. Keng Heng. Berita tentang diri dan ucumu itu amat mengirangkan Keng Ileitian. Setelah mengucapkan beberapa patah kata merendah diri, kembali ia bertanya, apalagi yang dikatakan kakak iparku itu. Tiba-tiba Tiong Siang Hau teringat sesuatu, ujarnya, murid ahli warismu tadi, ku dengar dia bernama Yap Leng Hong, bukan? Benar, belum lama dia menjadi muridku, kepandayanya masih dangkal sekali. Maka jika dikelak kemudian hari berkelana, mohon sukalah Tio Heng bantu mengamati-amatinya. Sudah tentu, tetapi murid ahli warismu itu, tiba-tiba Tio Siang Hau berhenti. Mengapa? Apakah ada yang tak beres padanya? Kang Hei Tian bertanya. Bukan, hanya apabila aku teringat hal itu, agak geli juga dan aneh, sahut Tio Siang Hau. Leng Hong telah berbuat apa saja kembali. Kang Hei Tian mengajukan pertanyaan. Tadi dialah yang pertama-tama menantang aku, kata Tio Siang Hau. Memang anak itu tak kenal tingginya langit, tetapi mungkin tadi ia hendak membela perguruannya, sehingga di luar kesadaran ia berani berbuat begitu. Dalam hal itu sukalah Tio Heng memaafkan. Sudah barang tentu aku takkan mempersalahkannya. Dan bukannya karena hal itu maka aku merasa geli, Kang Hei Tian tercengang, habis apa sebabnya? Jika tadi kau tak menyebut namanya, mungkin aku lupa. Wajahnya yang sekarang ini jauh perlainan dengan ketika ia masih kecil, mungkin karena aku seorang tua, maka perubahan wajahku tak seberapa banyak, tetapi ia sampai tak mengenali aku dan menantang berkelahi, benar-benar aku merasa heran dan geli. Oh, jadi Tio Heng dahulu sudah pernah melihat waktu ia kecil? Benar, dia adalah keponakanmu, bukan sahut Tio Siang Hau. Rasa heran Kang Hei Tian dan makin bertambah, walaupun Siang Hau pernah bertemu dengan Danu Cumu, tapi Danu Cumu belum pernah melihat Yap Leng Hong, bahkan tahu pun tidak kalau dia mempunyai keponakan yang bernama Yap Leng Hong itu. Karena setelah kakak Danu Cumu, yakni Yap Tiong Siau menyerahkan takhta kerajaan dan pergi meninggalkan negerinya, barulah melahirkan Leng Hong. Dan sejak itu Yap Tiong Siau ayah dan putra tak pernah kembali ke negerinya lagi. Mengapa Tio Siang Hau mengetahui hubungannya dengan Yap Leng Hong? Terang hal itu. Bukan Danu Cumu yang menceritakan kepada orang si Tio itu. Tio Heng, bagaimana kau dapat mengetahui hal itu? Tanyanya. Beginilah, kata Tio Siang Hau, sewaktu berkunjung pada Danu Cumu, aku meminta sebuah hal kepadanya dan sebagai timbal balik ia pun meminta sebuah hal padaku. Hal yang ku minta padanya, dia tak meluluskan, tetapi permintaannya tanpa ku sengaja telah kulakukan. Sayang aku tak mempunyai kesempatan untuk memberitahukan kepadanya di mazar. Bukankah dia minta supaya kau mencari berita tentang kakaknya? Tanya Kang Heltian. Ia cukup tahu isi hati Danu Cumu, Raja Masar itu berniat hendak mencari kakaknya untuk diserahi takhta kerajaan lagi. Benar, Tio Siang Hau mengiakan, sedang permintaanku kepadanya ialah supaya dia suka membantu usahaku untuk membangun negeriku lagi, dia rupanya enggan untuk bentrok dengan tentara Qing yang menjaga perbatasan. Mengingat negerinya kecil dan tak mempunyai kekuatan, maka terpaksa ia menolak permintaanku. Aku pun tak mau memaksanya. Permintaannya supaya mencari diri kakaknya, sebenarnya aku tak bersungguh-sungguh mencari, tetapi di luar dugaan, aku telah menjumpainya. Dengan kejut-kejut girang Kang Heltian minta supaya orang Syutiok itu menceritakan kejadian itu. Sebenarnya hal itu boleh dikata hanya kebetulan saja. Kalian telah membuang waktu selama tahun 2020-an tahun untuk mencarinya, sebaliknya tanpa sengaja dan tanpa bersusah payah aku dapat menjumpainya. Itu waktu aku dalam perjalanan pulang dari mazar dan tengah melalui kaki gunung Kunlun sebelah barat. Disitulah aku bertemu dengan mereka suami istri dan putranya. Ketika melihat wajahnya yang walaupun kotor dengan debu jalanan, tapi mirip Danucumu, maka segera kuhadang mereka dan menantangnya berkelahi. Eh, mengapa tak mengatakan terus terang saja tetapi mengajaknya berkelahi Kang Heltian tertawa. Danucumu mengatakan bahwa ia dan kakaknya itu seperti pinang di belah dua. Oleh karena Danucumu mengatakan bahwa kakaknya itu selalu menghindari adiknya dan tak mau mengaku siapa dirinya, maka kugunakan kero untuk berkelahi, kata Tio Ksiang Hu. Ai, benar, benar. Ilmu silat Yap Tio Ksiang dari aliran Toa Sengpang Yak Chiang. Tentulah Danucumu menerangkan ciri-ciri itu kepadamu, ujar Kang Heltian. Benar, Sahut Tio Ksiang Hu, dalam pertempuran itu sengaja kugunakan jurus yang paling ganas agar dia mau mengeluarkan ilmu kepandayan dari keluarganya. Pukulan Toa Sengpang Yak Chiang itu khusus untuk melukai urat-urat orang dan memang luar biasa hebatnya, sayang ia belum mencapai kesempurnaan sehingga tak dapat melukai aku. Setelah ku sambut delapan jurus delapan pukulannya barulah aku tertawa gelak-gelak dan membuka kedoknya. Karena ku katakan namanya dengan belak-belakan, akhirnya terpaksa ia mau mengaku siapa dirinya itu. Kita saling mengagumi kepandayan masing-masing sehingga pembicaraan selanjurnya yang kita lakukan saat. Itu sangat mengembirakan, tetapi ketika ku sampaikan maksud adiknya untuk memintanya pulang dan menduduki takhtak kerajaan, dia menghela nafas. Entah apa sebabnya, selama tiga hari ku temani mereka pesiar di daerah Gunung Kunlun dan memetik beberapa macam daun obat, waktu berpisah, barulah ia mengatakan padaku bahwa ia akan mengembara ke luar negeri.